Namun, bukan itu masalahnya. Qin Fei yang tahu batasannya. Kepala keluarga Ling dan beberapa tetua klan semuanya adalah Grandmaster Seni Beladiri. Dengan kekuatannya saat ini, itu tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Dia melakukan ini agar Luo Xiong dan dua lainnya mengambil tindakan. Seperti yang diharapkan. Melihat dia berdiri di depan Ling Yunfei, wajah Luo Xiong dan dua lainnya berubah. Menabrak. Garis-garis betelki yang mempesona keluar dari tubuh mereka seperti arus deras. Mereka menutupi langit di atas panggung dan memancarkan aura destruktif. Siapapun yang berani bergerak akan dibunuh tanpa ampun. Luo Xiong meraung. Kepala keluarga Ling dan para tetua lainnya gemetar dan menghentikan langkah mereka. Mereka memandang betelki di atas kepala mereka dengan ketakutan. Tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Qinfei yang diam-diam menghela nafas lega. Dia berbalik dan memandang penguasa kota. Melihat penguasa kota acuh tak acuh, dia mengerutkan kening dan berkata, Tuan kota, Anda sendiri yang menulis perjanjian hidup dan mati. Apakah Anda tidak akan mengatakan apapun? Apakah Anda akan memihat keluarga Ling? Saya ingin memeriksanya secara pribadi. Penguasa kota berdiri dan berjalan menuju Ling Seng. Wajahnya jelek. Ini bukanlah hasil yang dia inginkan. Dalam tiga hari ini, dia tidak pernah khawatir, dia juga tidak pernah berpikir bahwa Ling Seng akan dikalahkan. Dia bahkan telah merencanakan bagaimana memberi pelajaran pada Qinfei yang setelah Ling Seng menang. Namun, semuanya kini berantakan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia datang ke depan Ling Seng dan melihat dengan cermat. Tiba-tiba, sedikit keraguan muncul di matanya. Namun secara bertahap, keraguan itu hilang dan digantikan oleh kengerian. Bagaimana ini mungkin? Hatinya benar-benar hancur. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Apa? Semua pemimpin dan kepala keluarga kaget. Mereka maju untuk memeriksa. Ini benar-benar rusak. Semua orang tercengang. Tidak ada luka luar di dadanya, tapi jantungnya sudah terkoyak. Bukankah ini terlalu aneh? Apakah ini yang legendaris, memukul banteng menembus gunung? Master Balai Seni Bela Diri menoleh untuk melihat Ling Yunfei. Matanya bersinar ketika dia bertanya, kapan kamu menguasai keterampilan Bela Diri ini? Aku tidak tahu. Ling Yunfei berkata tanpa ekspresi. Master Balai Seni Bela Diri terlalu munafik. Baik itu Kinfei yang atau Ling Yunfei, Jiangyi tidak memiliki kesan yang baik padanya dan bahkan merasa jijik. Namun, Master Balai Seni Bela Diri menutup mata terhadap sikap seperti itu, dan senyuman muncul di wajahnya. Melihat ini, kepala keluarga Ling merasa ada yang tidak beres. Dia buru-buru membungkuk dan memohon, Hall Master, saya mohon, tolong bantu Sengher. Master Aula Seni Bela Diri mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, mengapa Master Aula ini harus membela dia. Kepala klan Ling merasa cemas dan berkata, Tuan Balai, dia sekarang adalah murid Aula Seni Bela Diri. Anda sendiri yang berjanji padanya. Saya memang menyetujuinya, tapi dia belum secara resmi memasuki Aula Seni Bela Diri. Dia tidak bisa dianggap sebagai murid Aula Seni Bela Diri. Lagi pula, kamu sudah menandatangani perjanjian hidup dan mati. Kamu harus menerima kehilanganmu. Berhentilah mencari masalah dengan Ling Yunfei. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kata Master Balai Seni Bela Diri dengan dingin. Wajah kepala keluarga Ling langsung pucat pasi. Jika dia tidak peduli, biarkan saja. Dia tidak menyangka akan diancam. Apa ini tadi? Tanyakan saja. Apakah orang seperti itu layak menjadi Master Balai Seni Bela Diri? Namun, tidak peduli seberapa besar kebencian yang ada di perutnya, dia hanya bisa menahannya. Kinfei Yang dan Ling Yunfei saling memandang ketika mereka melihat keadaan menyedihkan kepala keluarga Ling. Jejak ejekan muncul di mata mereka. Manakah dari orang-orang besar berikut ini yang tidak sombong? Jika Anda memiliki nilai, dia akan membantu Anda. Jika Anda tidak memiliki nilai, siapakah Anda? Mengapa dia harus membantumu? Tersesat sejauh yang Anda bisa. Ini adalah masalah yang paling realistis. Oleh karena itu, jika Anda ingin dihargai, Anda harus bekerja keras untuk membuktikan nilai Anda. Kinfei Yang berbisik, Jika tidak ada masalah, Master Aula Seni Bela Diri pasti akan mengundang Anda untuk bergabung dengan Aula Seni Bela Diri. Seperti yang diharapkan. Sebelum suaranya memudar, Master Aula Seni Bela Diri memandang Ling Yunfei dan tersenyum, saya sangat menyesal atas apa yang terjadi sebelumnya. Sekarang saya dengan sungguh-sungguh mengundang Anda untuk bergabung dengan Aula Seni Bela Diri. Saya berjanji, selama Anda setuju, hanya Ola Seni Bela Diri yang disediakan kuota akan menjadi milikmu. Setelah kata-kata ini diucapkan, semua orang gempar lagi. Namun, orang-orang dari klan Ling tampak seperti baru saja memakan kotoran anjing. Wajah mereka sangat jelek. Karena begitu Ling Yunfei setuju, dia ditakdirkan untuk terbang ke langit. Itu berarti Ling Yunfei akan sepenuhnya berada di luar kendali mereka. Mereka bahkan harus menghormatinya dan menghormatinya. Ini sangat merugikan mereka. Namun, Ling Yunfei ragu-ragu. Meskipun dia membenci Master Balai Seni Bela Diri, bergabung dengan Balai Seni Bela Diri adalah sesuatu yang selalu dia inginkan. Tapi sekarang, dia harus mempertimbangkan Kinfei Yang. Tanpa bantuan Kinfei Yang, dia akan tetap menjadi sampah pengecut dan tidak akan mencapai prestasinya saat ini. Jika dia menyetujui undangan Master Balai Seni Bela Diri, itu sama saja dengan membakar jembatan setelah menyeberangi sungai. Tiba-tiba, dia menertawakan dirinya sendiri. Apa yang perlu diragu-ragukan? Bukankah seharusnya seseorang tahu cara membalas kebaikan? Dengan pemikiran ini, dia menatap Master Aula Seni Bela Diri dan menggelengkan kepalanya, Maaf, saya tidak akan bergabung dengan Aula Seni Bela Diri. Saya sudah berjanji pada Jiang Haotian bahwa saya akan menjadi pedangnya seumur hidup. Ditolak. Semua orang terkejut. Dia sebenarnya menolak tawaran yang menggiurkan itu. Apa hebatnya Jiang Haotian ini? Bagaimana mungkin orang jenius seperti itu mau mengikutinya seumur hidup? Ini juga merupakan keraguan di hati semua Taipan. Namun, Master Balai Seni Bela Diri sangat marah. Dia sudah mengucapkan kata-kata baik dan membantunya, tapi dia tidak menyangka akan tetap ditolak. Dan itu hanya karena Master Bela Diri Bintang 4. Bisakah seorang Master Bela Diri Bintang 4 dibandingkan dengan Aula Seni Bela Diri? Mustahil. Ini seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Tapi Ling Yunfei memilih tumpukan lumpur ini. Ini hanya mempermalukan dia dan Balai Seni Bela Diri. Adapun Qin Fei yang dia tentu saja sangat senang. Karena ini membuktikan bahwa dia tidak salah menilai Jiang Haotian. Namun, dia tersenyum dan berkata, Ling Yunfei, pergilah ke Aula Seni Bela Diri. Aula Raja Bela Diri adalah panggungmu. Pergi dan tunjukkan bakatmu sepuasnya. Apa? Ling Yunfei tercengang. Yang lainnya juga tercengang. Aku bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan. Jangan uji aku. Ling Yunfei sedikit tidak senang. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Saya tidak menguji Anda. Saya sangat berharap Anda bisa memasuki Aula Raja Bela Diri. Melihat Ling Yunfei masih tidak mempercayainya, dia tersenyum tak berdaya dan menatap Master Balai Seni Bela Diri. Saya setuju atas namanya. Saya harap Anda dapat memperlakukannya dengan baik. Tentu saja. Master Balai Seni Bela Diri tersenyum. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa anak ini cukup enak dipandang. Mengapa? Ling Yunfei memandang Qin Fei Yang dan bertanya, Bagaimana bisa ada begitu banyak alasan di dunia ini? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menoleh ke kepala keluarga Ling dan berkata, Sekarang bisakah kamu menyerahkan ibu Ling Yunfei kepada kami? Menyebutkan ini. Ling Yunfei segera menghilangkan keraguan di hatinya dan berbalik menatap keluarga Ling. Kepala keluarga, apa yang harus kita lakukan? Sekelompok tetua memandang kepala keluarga Ling dengan cemas. Kepala keluarga Ling juga sangat cemas dan memutar otak untuk memikirkan sebuah rencana. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Jangan khawatir, aku masih punya tipuan. Aku jamin Jiang Haotian tidak akan pernah bisa kembali. Dia berbisik kepada para tetua dan memandang ke arah penguasa kota. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan kota, ada sesuatu yang perlu saya laporkan kepada Anda. Apa itu? Penguasa kota mengerutkan kening. Kepala keluarga Ling berkata, Tiga hari yang lalu, Jiang Haotian membunuh dua penjaga kota bernama Zhao Liu dan Liki. Memang, dia ingin menjebakku. Qin Fei Yang menyelinap diam-diam. Benar-benar. Penguasa kota tidak menanyakan alasannya. Dia hanya bertanya apakah itu benar atau tidak. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia masih ingin berurusan dengan Qin Fei Yang. Kepala keluarga Ling menganggup dan berkata, Itu benar. Saya bisa menjaminnya dengan nyawa saya. Saya juga tahu bahwa tubuh mereka dikuburkan di luar pilhol. Mata Tuan kota bersinar. Dia berteriak, Bawa aku ke sana segera. Kepala keluarga Ling berbalik dan bergumam kepada para tetua. Para tetua itu menganggup dan membawa tubuh pengurus rumah tangga Ling dan Ling Seng. Mereka dengan cepat memasuki kota dan menghilang. Mengapa kamu membiarkan mereka pergi lebih dulu? Qin Fei Yang bergumam. Matanya dipenuhi dengan pikiran. Tidak perlu terlalu sabar untuk menguburkan jenazah Ling Seng dan pengurus rumah tangga Ling, bukan? Jika itu terjadi pada waktu normal, dia tidak akan meragukannya. Namun, ini adalah waktu yang istimewa sekarang. Tidaklah normal membiarkan sekelompok tetua pergi lebih dulu. Kepala keluarga Ling melirikin Fei Yang dan mencibir. Dia kemudian memandang ke arah penguasa kota dan membungkuk, Tuan kota, tolong. Penguasa kota memandang Luo Xiong dan berkata, Ayo pergi bersama. Baiklah. Luo Xiong mengerutkan kening dan menganggup. Kepala keluarga Ling segera pergi bersama para pemimpin lainnya. Feng Cheng datang ke sisi Qin Fei Yang dan bertanya dengan suara rendah, Apakah kamu akan melakukannya atau tidak? Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Penatua Feng, tunggu dan lihat saja. Nak, kamu misterius sekali. Baiklah, aku akan menunggu dan melihat. Namun, kamu harus mengikutiku dengan cermat sekarang. Aku khawatir keluarga Ling akan melakukan sesuatu yang nekat dan mungkin berkomplot melawanmu. Feng Cheng berbisik. Dia kemudian memandang Ling Yun Fei dan berkata, Kamu juga. Keduanya menganggup dan mengikuti Feng Cheng ke gerbang kota. Ling Yun Fei berkata, Anda pasti punya alasan meminta saya pergi ke Ola Seni Bela Diri. Tidak ada alasan. Aku hanya khawatir aku tidak mampu membesarkanmu. Qin Fei Yang berkata setengah bercanda. Wajah Ling Yun Fei menjadi gelap. Dia bukan seorang wanita. Mengapa dia perlu dibesarkan? Jiang Lauda, tunggu aku. Saat ini, Fatso keluar dari kerumunan dan berlari ke sisi Qin Fei Yang. Dia tertawa dan berkata, Bos, kamu luar biasa. Kamu adalah idola Tuan Gemuk. Qin Fei Yang memutar matanya. Tiba-tiba, dia mendapat ide. Dia berbisik, Tuan Gemuk, bantu aku. Bantuan apa? Fatso tertegun dan bertanya. Qin Fei Yang berbisik di telinga Fatso. Benar-benar. Fatso terkejut setelah mendengarnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya hanya menebak-nebak. Saya tidak yakin. Namun, sulit untuk memprediksi pikiran seseorang. Memberimu lusinan ramuan bermutu tinggi. Tidak masalah. Serahkan saja pada Tuan Gendut. Mata Fatso berbinar. Dia menepuk dadanya dan bersumpah. Kemudian, dia masuk ke dalam kerumunan dan berlari ke kota di depan semua orang. Dia menghilang tanpa melihat ke belakang. Ling Yun Fei bingung. Apa yang kamu minta agar Fatso lakukan? Untuk berjaga-jaga. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan bertanya, Apakah kamu masih memiliki perasaan terhadap keluarga Ling? Ling Yun Fei berkata, Tiga hari yang lalu, aku memang punya perasaan. Namun, ketika aku melihat butler Ling memasuki gunung beruang hitam untuk membunuhku, semua perasaan itu hilang. Setelah menyelamatkan ibuku, aku tidak akan melakukan apapun dengan Ling. Keluarga. Itu bagus. Qin Fei Yang mengangguk sementara untayan cahaya terang berkedip di kedalaman matanya. 82. Beberapa ratus napas kemudian. Sekelompok orang tiba di pintu masuk pilhal. Penguasa kota melihat sekeliling dan bertanya, Di mana mayatnya? Sejujurnya, kepala keluarga Ling tidak mengetahui lokasi tepatnya. Karena hanya butler Ling dan Qin Fei Yang yang ada di sana saat mereka dimakamkan. Cepat cari. Lihat apakah ada bekas penggalian. Kepala keluarga Ling melambaikan tangannya. Lusinan murid keluarga Ling segera menyebar dan memulai pencarian karpet. Mayat Zhaolu dan Liki awalnya dikuburkan di luar pintu masuk. Karena itu, segera, dia menemukan beberapa petunjuk. Namun, ketika orang-orang keluarga Ling menggali tanah, mereka tercengang. Tidak ada apa-apa. Bagaimana ini bisa terjadi? Kepala keluarga Ling berdiri di samping lubang yang dalam, tercengang. Luo Xiong mendengus, Kepala keluarga Ling, Katakan padaku, Di mana mayatnya? Kepala keluarga Ling gemetar dan berteriak kepada puluhan murid, Mereka pasti ada di sini. Lanjutkan menggali dan mencari. Luo Xiong berkata, Saya akan mengatakan ini dulu. Jika Anda tidak dapat menemukan mayat mereka hari ini, Keluarga Ling Anda akan dikeluarkan dari kota beruang hitam. Tubuh kepala keluarga Ling bergetar. Penguasa kota mengangkat alisnya dan berkata, Luo Xiong, Ini tidak terlalu serius, Kan? Luo Xiong mencibir, Dia memfitnah murid-murid Pilholku. Itu setara dengan merusak reputasi Pilholku. Dia menantang martabat Pilholku. Bukankah itu serius? Penguasa kota mengerutkan kening semakin dalam. Saat ini, Kinfei yang maju selangkah dan memandang kepala keluarga Ling sambil bercanda. Semuanya, Orang yang membunuh Zhao Lu dan Li Qi sebenarnya adalah kepala pelayan Ling. Omong kosong, Kepala keluarga Ling segera berteriak. Jika kamu tidak melakukan kesalahan apapun, Kamu tidak akan takut hantu mengetuk pintumu. Mengapa kamu begitu gelisah? Kinfei yang mencibir. Jiang Haotian, Apakah kamu punya bukti? Luo Xiong bertanya. Ya, Semuanya, Ikuti aku ke keluarga Ling. Kinfei yang berbalik dan pergi. Semua orang mengikutinya. Kepala keluarga Ling terkejut. Tapi ketika dia memikirkan apa yang dia katakan pada butler Ling, Hatinya yang gelisah menjadi tenang. Dia mendengus, Saya ingin melihat bukti apa yang Anda miliki. Kalian terus mencari di sekitar. Aku akan mengikuti mereka kembali. Setelah menginstruksikan para murid klan, Dia dengan cepat mengejar mereka. Ketika mereka tiba di kediaman Ling, Hanya beberapa orang penting dari kota beruang hitam yang masuk. Yang lain berkumpul di luar, Menunggu kabar. Kinfei yang melihat sekeliling, Mencari gunung palsu itu. Lagi pula, Dia baru mengunjungi keluarga Ling dua kali, Dan kedua kali itu saat larut malam. Tentu saja, Dia tidak akrab dengan tata letak dan lingkungan keluarga Ling. Kepala keluarga Ling berkata dengan dingin, Jika kamu tidak dapat menemukannya, Kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Kamu benar-benar pelupa, Izinkan aku mengingatkanmu karena kebaikan. Kaulah yang pertama kali memfitnahku. Bahkan jika kamu tidak menemukannya, Kita anggap saja impas. Kinfei yang berkata dengan ringan. Bahkan, Hayalan sekali. Kepala keluarga Ling diam-diam mencibir. Beberapa ratus napas berlalu. Kinfei yang akhirnya menemukan bebatuan itu. Karena itu, Dia memimpin semua orang ke belakang bebatuan. Luo Xiong bertanya, Apakah Jianghautian ada di sini? Kinfei yang mengangguk. Feng tua. Luo Xiong berteriak. Feng Cheng melambaikan tangannya, Dan betelkinya menyembur keluar, Menyebabkan tanah bergolak. Itu bau. Itu bau mayat. Sebelum jenazah muncul, Bau jenazah yang menyengat tercium dari dalam tanah terlebih dahulu. Bagaimana mungkin? Mata kepala keluarga Ling bergetar saat dia menatap lubang itu. Saat tanah terus menyusut, Kedua mayat itu perlahan-lahan muncul di hadapan semua orang. Tiga hari telah berlalu, Dan di bawah cuaca panas, Mayat-mayat mulai membusuk. Bagaimana ini bisa terjadi? Kepala keluarga Ling bergumam pada dirinya sendiri, Penuh rasa tidak percaya. Mata penguasa kota menjadi gelap saat dia menoleh ke arahnya dan berteriak, Penjelasan apa yang kamu punya. Kepala keluarga Ling gemetar dan buru-buru berkata, Tuan kota, ini adalah pembingkaian. Jianghautian menjebak saya. Tolong selidiki. Penguasa kota mengerutkan kening dan menoleh ke arah Luo Xiong, Berkata, sepertinya itu bukan tidak mungkin. Mata Qin Fei yang dingin dan dia berkata, Buktinya ada di sini, Dan kamu masih mengatakan bahwa aku menjebakmu. Tuan kota, Berapa banyak yang Anda terima dari keluarga Ling untuk melindungi mereka seperti ini? Beraninya kamu. Teriak Tuan kota, Matanya sangat tidak ramah. Apa, Anda ingin bertarung? Feng Cheng berdiri di depan Qin Fei yang, Mata lamanya bersinar dingin. Luo Xiong dan Elder Mo juga melepaskan aura mereka, Siap bertarung. Master Balai Seni Beladiri melirik Ling Yun Fei, Matanya sedikit berkedip. Dia memandang ke arah penguasa kota dan tertawa, Sekarang kita memiliki buktinya, Kamu masih berbicara mewakili keluarga Ling. Ini memang keterlaluan. Master Pavilion Harta Karun berharga berkata, Menurutku juga begitu. Hati Tuan kota bergetar. Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan dua raksasa, Aula Seni Beladiri dan Pavilion Harta Karun berharga, Akan berdiri bersama Qin Fei Yang. Dia akhirnya mengerti mengapa Qin Fei Yang Membiarkan Ling Yun Fei bergabung dengan Aula Seni Beladiri. Karena begitu Ling Yun Fei bergabung dengan Aula Seni Beladiri, Dengan bakatnya yang luar biasa, Master Aula Seni Beladiri pasti akan melindunginya Seperti Harta Karun. Ling Yun Fei dan Qin Fei Yang memiliki hubungan yang baik. Begitu terjadi konflik, Master Balai Seni Beladiri secara alami Akan mendukung mereka berdua. Siapa sangka, Seorang pemuda yang bahkan belum berusia 16 tahun Mempunyai rencana yang mengerikan. Memikirkannya saja sudah membuat kulit kepalanya mati rasa. Ancaman anak ini terlalu besar. Dia harus dibunuh dalam buayan. Niat membunuh muncul di hatinya. Dia memandang Luo Xiong dan yang lainnya dan berkata, Baiklah, beritahu saya. Jika Jiang Haotian tidak membunuhnya, Bagaimana dia tahu mayat itu dikuburkan di sini? Qin Fei Yang sangat marah sehingga dia tertawa dan berkata, Lelucon yang luar biasa. Ketika kepala keluarga Ling memfitnah saya, Mengapa Anda tidak menanyakan hal ini kepadanya? Tuan kota, Apakah Anda benar-benar ingin menyingkirkan saya? Penguasa kota berkata, Tuan kota inilah yang mengabaikan hal ini. Feng Cheng mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, Jiang Haotian, Katakan saja padanya. Elder Mo berkata, Itu benar. Jika seseorang ingin menutupi langit dengan satu tangan, Dia harus bertanya pada Pilhol terlebih dahulu. Mata Tuan kota menjadi gelap. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketiga raksasa Pilhol sangat tidak senang dengannya. Qin Fei Yang berkata, Baiklah, Saya akan memberi tahu Anda. Kalian semua harus ingat malam itu, Setelah kami menandatangani perjanjian hidup dan mati, Kami langsung meninggalkan keluarga Ling. Semua orang mengangguk. Qin Fei Yang melanjutkan, Setelah meninggalkan keluarga Ling, Saya mengirim Ling Yun Fei ke gunung beruang hitam untuk berlatih. Ketika saya kembali, Saya melihat Butler Ling membunuh Zhao Liu dan Liki. Karena penasaran, Aku mengikutinya. Aku melihatnya membawa dua mayat dan memasuki keluarga Ling. Dia tidak melewati pintu utama, Tapi diam-diam memanjat tembok. Ini membuatku semakin penasaran. Jadi, Aku mengikutinya ke dalam keluarga Ling dan terus mengikutinya. Pada akhirnya, Aku melihatnya datang ke sini dan mengubur mayat-mayat itu dengan mataku sendiri. Kata Qin Fei Yang sampai di sini. Kepala keluarga Ling tiba-tiba meraung, Tidak mungkin. Aku dengan jelas menyuruhnya untuk menjebakmu. He he. Qin Fei Yang tertawa. Bibirnya melengkung membentuk senyuman mengejek. Mata para raksasa langsung berubah menjadi dingin. Merasakan perubahan suasana, Kepala keluarga Ling segera menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia buru-buru menjelaskan, Tuan Kota, maksudku adalah cukup. Teriak Tuan Kota. Tubuh kepala keluarga Ling bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Penguasa Kota berkata tanpa ekspresi, Kamu tidak hanya membunuh para penjaga, Tetapi kamu juga menjebak Jiang Haotian. Kamu sangat kejam sehingga kamu tidak pantas menjadi manusia. Sekarang, aku secara resmi mengumumkan bahwa keluarga Ling akan disingkirkan dari kota beruang hitam. Apa? Tubuh dan pikiran kepala keluarga Ling gemetar. Rasanya seperti sambaran petir, dan pikirannya berdengung. Penguasa Kota juga tidak berdaya. Karena jika dia tidak menanganinya dengan tidak memihak, Luo Xiong pasti akan membuat keributan. Begitu Raja Yan khawatir, Posisinya sebagai penguasa kota akan sulit dipertahankan. Fiuh! Ini sungguh menyegarkan. Qin Fei Yang menghela nafas panjang. Tidak ada rasa kasihan dalam ekspresinya. Karena semua ini adalah kesalahan keluarga Ling sendiri. Tapi tiba-tiba, Dia mengerutkan kening dan berkata, Kepala keluarga Ling, berapa lama kamu akan menundanya? Tarik keluar. Ling Yunfei tercengang dan langsung mengerti maksud Qin Fei Yang. Dia buru-buru berteriak, Kembalikan ibuku padaku. Kembalikan padamu. Haha. Kepala keluarga Ling tertawa terbahak-bahak seolah dia sudah gila. Bajingan, aku akan membunuhmu. Hati Ling Yunfei tiba-tiba menjadi sangat marah. Dia membuka tangannya dan menerkam kepala keluarga Ling. Ayo, aku bisa memanfaatkanmu untuk melarikan diri. Kepala keluarga Ling mencibir dalam hatinya. Tetapi, Qin Fei Yang cerdas dan meraih lengan Ling Yunfei. Tenang, kamu bukan lawannya. Dia tidak sabar menunggumu bergegas sekarang, karena selama dia menangkapmu, dia bisa memanfaatkanmu untuk mengancam kami. Pada saat itu, kami tidak hanya tidak bisa menyelamatkan ibumu, bahkan kamu pun akan mati. Mendengar kata-kata ini, Ling Yunfei tiba-tiba tercerahkan dan sadar. Namun, wajah kepala keluarga Ling menjadi sangat ganas. Dia menatap Qin Fei Yang dan meraung, siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu ikut campur dalam urusan pribadi keluarga Lingku? Qin Fei Yang berkata dengan acu-ta'acu, saya tidak punya hobi apapun, saya hanya suka memperjuangkan keadilan. He he. Kepala keluarga Ling tertawa dan mengejek, sayangnya, sudah terlambat. Saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya, saya sudah mengirim orang untuk membawa ibu Ling Yunfei pergi. Dia telah meninggalkan kota beruang hitam. Bajingan, aku tahu kata-katamu tidak bisa dipercaya. Ling Yunfei langsung marah, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Memang ada masalah. Bisik Qin Fei Yang. Namun, ingin lari. Bagaimana bisa semudah itu? Master Balai Seni Bela Diri berjalan ke sisi Ling Yunfei dan menghiburnya, Yunfei, jangan khawatir, saya akan mengirim orang untuk segera menemukannya. Bisakah kamu menemukannya? Ling Yunfei linglung, dan matanya dipenuhi keputus asaan. Semua orang diam. Meskipun budidaya mereka tidak rendah, begitu keluarga Ling meninggalkan kota beruang hitam, langit menjadi luas dan bumi menjadi luas. Menemukan mereka seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Tidak ada yang percaya diri. Jangan khawatir, mereka tidak bisa melarikan diri. Qin Fei Yang tiba-tiba berkata, En. Semua orang memandangnya dengan bingung. Jiang Lauda, Tuan Gemuk telah kembali. Saat ini, teriakan keras terdengar dari jauh. Tidak lama kemudian, Fatso berlari dengan terengah-engah dan berkata dengan kagum, Jiang Lauda, kamu benar-benar jenius. Orang tua bangka dari keluarga Ling itu benar-benar meninggalkan kota beruang hitam bersama seorang wanita. Qin Fei Yang bertanya, ke arah mana mereka pergi? Fatso berkata, Gerbang Barat, lalu langsung menuju ke Barat. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Luo Xiong, tetapi sebelum dia dapat berbicara, Luo Xiong berkata, Feng tua, Mo tua, aku harus merepotkanmu untuk melakukan perjalanan. Feng Cheng dan Old Mo mengangguk, dan ki pertempuran mereka melonjak. Tanpa menyentuh tanah, mereka berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat menghilang. Pada saat yang sama, kepala keluarga Ling tiba-tiba meledak dan meninju ke arah Qin Fei Yang. Dia sangat membenci Qin Fei Yang. 83. Saat ini, semua orang prihatin dengan masalah Ibu Ling Yun Fei. Mereka tidak siap sama sekali. Mereka tidak menyangka bahwa kepala keluarga Ling akan tetap keras kepala dan mencoba membunuh Qin Fei Yang. Namun, bukan berarti Qin Fei Yang tidak siap. Paman Yuan telah berulang kali memperingatkannya bahwa tidak peduli seberapa kuat atau lemah musuhnya, dia harus berusaha sekuat tenaga. Karena itu, meskipun kepala keluarga Ling sekarang menjadi tahanan, dia tidak lengah. Saat tinju kepala keluarga Ling hendak memukulnya, dia tidak ragu untuk meraih Ling Yun Fei dan menggunakan langkah Luo Yan untuk mundur. Karena dia tahu bahwa jika kepala keluarga Ling gagal, dia pasti akan menyerang Ling Yun Fei lagi. Tinju kepala keluarga Ling meleset, namun dia tidak menyerah dan terus menerkam keduanya. Dengan kultivasi Qin Fei Yang, bahkan dengan langkah Luo Yan, kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan kepala keluarga Ling. Jika tidak ada orang di sekitar hari ini, mereka berdua pasti akan mati. Tapi jangan lupa, masih ada beberapa peluang besar. Setelah Luo Xiong dan Master Balai Seni bela diri bereaksi, mereka bergegas menuju kepala keluarga Ling pada waktu yang hampir bersamaan. Cahaya dingin keluar dari mata mereka. Keduanya adalah Battle King, seberapa cepat kecepatan mereka. Dalam sekejap mata, mereka menangkap kepala keluarga Ling dan dengan paksa menekannya. Wajah kepala keluarga Ling pucat pasi dan dia benar-benar putus asa. Sekarang, mustahil ada orang yang bisa membantunya. Bahkan jika penguasa kota menginginkannya, dia tidak punya nyali. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Kota, bagaimana rencanamu menghadapi orang ini? Bagaimana menurutmu? Tuan Kota bertanya. Qin Fei Yang berkata, Jika itu terserah saya, saya akan langsung membunuhnya dan mengakhiri semuanya. Penguasa kota berkata, Masalah ini tidak cukup serius untuk membunuh. Bagaimana kalau begini, Saya akan memberikan perintah untuk mengusir keluarga Ling keluar dari kota beruang hitam. Kepala keluarga Ling sangat gembira. Selama dia tidak mati, masih ada peluang. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Berkendara keluar dari kota beruang hitam. Ini hanyalah sebuah lelucon. Penguasa kota jelas masih melindungi keluarga Ling. Qin Fei Yang melirik penguasa kota dan kemudian ke kepala keluarga Ling, Yang ditahan oleh Luo Xiong dan Master Aola Seni Beladiri, Berlutut di tanah, tidak bisa bergerak. Tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan bagus. Matanya berkedip dan dia berkata dengan ringan, Jika itu masalahnya, Ada beberapa kata yang ingin saya sampaikan kepada kepala keluarga Ling. Dia melangkah mendekat dan berbisik ke telinga kepala keluarga Ling, Apakah menurutmu dengan bantuan penguasa kota, Kamu bisa melarikan diri hari ini? Selesai berbicara. Dia mengeluarkan Chang Sui dan mengayunkannya dengan keras, Langsung memotong leher kepala keluarga Ling. Lalu, dia segera menyingkirkan Chang Sui. Kecepatannya terlalu cepat. Selain itu, tidak ada yang siap mental. Yang mereka lihat hanyalah kilatan cahaya putih, Dan sayatan rapi muncul di tenggorokan kepala keluarga Ling. Darah muncrat seperti air mancur. Anda. Kepala keluarga Ling memelototikin Qin Fei Yang, Matanya penuh kebencian. Seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, Tetapi sebelum dia bisa mengatakan sesuatu, Kepalanya miring ke satu sisi dan dia mati di tempat. Semua orang tercengang. Terutama para murid keluarga Ling, Mereka sangat gugup. Meninggalnya kepala keluarga setara dengan runtuhnya Pilar penopang keluarga. Bagi mereka, itu setara dengan bencana. Ledakan. Tiba-tiba, Aura mengerikan melonjak seperti longsoran salju, Mengejutkan seluruh tempat. Itu adalah penguasa kota yang membalikkan badan. Setelah diprovokasi satu demi satu, Dia akan mengamuk. Tapi di waktu yang sama, Luo Xiong juga melepaskan auranya dan menghadapi penguasa kota. Kedua raksasa itu saling memandang, Dan ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi dingin. Hah. Pada akhirnya, Penguasa kota mendengus, Menjentikan lengan bajunya, Dan berbalik untuk pergi dengan marah. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Karena dia takut dia tidak bisa mengendalikan dirinya, Dan benar-benar bertarung dengan Luo Xiong. Setelah penguasa kota pergi, Para murid dan pelayan keluarga Ling menjadi semakin bingung. Meskipun Master Pavilion Harta Karun memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Luo Xiong, Dia jelas tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Sudut pandang Master Balai Seni Beladiri juga berubah karena Ling Yunfei. Sekarang, Siapa yang bisa membantu mereka? Siapa yang bersedia membantu mereka? Mereka semua tahu bahwa hari ini adalah akhir dari keluarga Ling. Luo Xiong menatap keluarga Ling dan berkata, Ayo pergi, kita akan menunggu di luar. Kelompok itu meninggalkan keluarga Ling. Fatso berjalan ke sisi Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Jiang Lauda, kamu harus menepati janjimu. Aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Qin Fei Yang menepuk bahu Fatso dan menoleh ke Ling Yunfei. Dia tersenyum tipis dan berkata, Saat Feng Tua dan yang lainnya membawa ibumu kembali, Kamu harus berterima kasih kepada mereka dan tuan gemuk ini. N. Ling Yunfei menganggup dan menangkupkan tangannya. Terima kasih, kakak gendut. Fatso melambaikan tangannya dan berkata, Kita semua bersaudara, tidak perlu bersikap sopan. Tapi kamu cukup pandai bersembunyi. Anda tidak hanya menipu keluarga Ling selama lebih dari 10 tahun, Tetapi Anda juga menipu semua orang di kota beruang hitam. Aku tidak ingin menjadi seperti ini. Ling Yunfei berkata dengan sedih. Fatso berjalan mendekat dan merangkul bahu Ling Yunfei. Ia tertawa dan berkata, Saudaraku, indahnya kehidupan masih menunggu untuk kita nikmati. Hal-hal sial di masa lalu itu, anggap saja sebagai kentut. Lagi pula, orang lainlah yang bau, bukan. Eh. Ling Yunfei tercengang. Logika macam apa ini? Namun, setelah mendengar perkataan Fatso, hatinya menjadi lebih rileks. Kinfei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Meskipun Fatso biasanya tidak bisa diandalkan, Dia cukup bisa diandalkan di saat-saat kritis. Ling Yunfei, aku membunuh paman keduamu. Apakah kamu membenciku? Dia tiba-tiba bertanya. Tentu saja tidak. Saya pikir jika dia meninggal di depan saya, Saya akan sedikit banyak sedih. Tetapi ketika dia benar-benar meninggal di depan saya, Saya menemukan bahwa saya tidak bisa merasa sedih sama sekali. Bahkan, ada rasa senang yang kuat di hati saya. Kata Ling Yunfei. Kinfei yang dan Fatso saling berpandangan. Seberapa dalam kebenciannya? Saya khawatir sejak kecil, Dia tidak pernah menjalani kehidupan yang damai. Tuanku, siapa yang membunuh Zhao Liu dan Li Seven? Mengapa tuan kota terlihat sangat marah barusan? Begitu Kinfei yang dan yang lainnya keluar dari kediaman Ling, Para kepala keluarga mengelilingi mereka, Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Luo Xiong berkata, Kepala keluarga Ling lah yang menghasut kepala pelayan Ling untuk membunuh mereka, Demi menjebak Jiang Haotian. Kerumunan menjadi gempar. Fatso melangkah maju dan berteriak, Omong-omong, izinkan saya memberitahu Anda bahwa kepala keluarga Ling telah meninggal. Penguasa kota secara pribadi memerintahkan agar keluarga Ling akan dipindahkan dari kota beruang hitam mulai sekarang. Begitu beritanya keluar, langsung meledak. Hanya dalam beberapa ratus napas, Itu menyebar ke setiap sudut kota beruang hitam, Dan semua orang mengetahuinya. Beberapa terkejut. Beberapa merasa senang. Tentu saja, keluarga Jiang dan keluarga mu senang. Karena kehancuran keluarga Ling setara dengan satu pesaing yang kurang kuat. Sejak saat itu, situasi di kota beruang hitam tidak lagi bersifat tripartit. Yang paling penting adalah tanpa keluarga Ling, mereka akan mendapat lebih banyak manfaat. Adapun para leluhur dari keluarga kecil, Mereka mungkin berpikir tentang bagaimana cara bangkit dan menjadi keluarga besar ketiga setelah keluarga Ling. Satu jam kemudian, Feng Cheng dan Elder Mo akhirnya kembali. Di belakang mereka, ada seorang wanita. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dan dia sangat kuyuh. Pakaiannya juga sangat kotor. Dia tampak seperti baru saja keluar dari tempat pembuangan sampah, dan tubuhnya mengeluarkan bau busuk. Lebih-lebih lagi. Di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya, ada dua rantai besi berwarna gelap, setebal lengan bayi. Saat dia berjalan, dia terus mengeluarkan suara dentang. Kedua rantai besi itu sangat berat, dan setiap langkah yang diambilnya sangat sulit. Ibu. Tubuh Ling Yunfei bergetar, dan dia menatap wanita itu tanpa berkedip. Dalam sekejap, air mata mengalir di wajahnya, dan hatinya sakit. Belum lagi Ling Yunfei, bahkan Qin Feiyang, Luo Xiong, dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan masam di hati mereka. Feiyer. Ketika wanita itu melihat Ling Yunfei juga, dia menghentikan langkahnya dan memanggil dengan lembut. Air matanya juga jatuh tak terkendali. Ibu. Ling Yunfei meraung dan berlari ke depan dengan tergesa-gesa, memeluk wanita itu dan menangis dengan sedihnya. Luo Xiong bertanya, Feng tua, motua, mengapa ini? Kamu tidak membantunya melepaskan rantai besi yang ada di tubuhnya. Feng Cheng tersenyum. Lebih baik serahkan masalah ini pada putranya. Elder Mo juga tersenyum. Qin Feiyang bertanya dengan bingung, Tetua, dimanakah para tetua keluarga Ling? Feng Cheng berkata, kami melepaskan mereka. Biarkan mereka pergi. Ekspresi Qin Feiyang berubah. Para tetua itu semuanya adalah penggarap alam marsial leluhur. Ini sama saja dengan membiarkan harimau kembali ke gunung. Feng Cheng melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, Jangan khawatir, saya sudah memberi mereka pelajaran. Saya yakin mereka tidak akan berani mencari masalah dengan Anda dan Ling Yunfei lagi. Saya harap begitu. Qin Feiyang bergumam. Kehancuran keluarga Ling disebabkan oleh dia. Kepala keluarga Ling juga dibunuh olehnya. Dia tidak percaya para tetua itu akan menyerah. Tapi karena mereka sudah melepaskannya, Apalagi yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa berhati-hati di masa depan. Luo Xiong tersenyum. Jiang hao Tian, ayo pergi dan beri ibu dan anak itu kesempatan untuk berduaan. Qin Feiyang mengangguk. Meski banyak raguan di hatinya, ini jelas bukan saatnya bertanya. Setelah Qin Feiyang dan yang lainnya pergi, yang lainnya juga bubar. Kepala keluarga Jiang melihat ke gerbang keluarga Ling, matanya bersinar dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Dia berjalan ke arah kepala keluargamu dan berbisik. Ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Kepala keluargamu memandangnya dengan heran dan berkata, Kebetulan ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Kedua kepala keluarga berbaur di antara kerumunan dan segera pergi. Segera. Hanya Master Balai Seni Bela Diri serta ibu dan anak Ling Yun Fei yang tersisa. Master Balai Seni Bela Diri melangkah maju dan tersenyum. Yun Fei, aku yakin ibumu lelah. Ayo kembali ke aula seni Bela Diri dan biarkan ibumu mandi air panas dan bersantai. Kamu bisa bicara pelan-pelan. Oke. Ling Yun Fei menganggup dan menoleh untuk melihat sekeliling. Dia sedikit terkejut dan bertanya. Di mana Jiang Hao Tian dan yang lainnya. Kata Master Balai Seni Bela Diri. Mereka pergi lebih dulu. Ling Yun Fei berkata dengan cemas. Saya belum mengucapkan terima kasih dengan benar. Bagaimana mereka bisa pergi? Akan ada banyak waktu di masa depan. Kenapa kamu terburu-buru? Master Balai Seni Bela Diri menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu benar. Ling Yun Fei menganggup dan tersenyum. Dia meminjam belati dari Master Balai Seni Bela Diri. Setelah memotong dua rantai besi, dia mendukung wanita itu dan menceritakan apa yang terjadi hari ini. Kemudian, dia mengikuti Master Aola Seni Bela Diri ke Aola dan... Pada saat yang sama, para penjaga istana Tuan Kota pergi ke gerbang kota utama dan memasang pemberitahuan. Isinya kira-kira. Keluarga Ling menyebarkan rumor dan menimbulkan masalah. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Ling akan dipindahkan dari kota beruang hitam. Semua anak keluarga Ling akan diperintahkan meninggalkan kota beruang hitam sebelum fajar besok. Setelah pemberitahuan ini dipasang, kehancuran keluarga Ling sudah pasti. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Tapi di istana Tuan Kota, penguasa kota memanggil dua penjaga. Kedua orang ini adalah orang kepercayaannya. Tinggalkan kota segera. Apapun yang terjadi, kamu harus menemukan para tetua keluarga Ling. Setelah kamu menemukan mereka, jangan beritahu siapapun. Jangan bawa mereka kembali. Tempatkan mereka untuk sementara di pegunungan terdekat dan tunggu kedatanganku. Pesanan selanjutnya. Perintah penguasa kota, dan keduanya segera pergi. Bajingan kecil, menurutmu ini sudah berakhir. Biarku beritahu, ini masih terlalu dini. 84. Dalam perjalanan kembali ke Pil Palace. Feng Cheng mengusap kepala Qin Fei Yang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu begitu pintar? Apa maksudmu? Qin Fei Yang tercengang dan menatapnya dengan bingung. Saat itu, kami semua melihat para tetua keluarga Ling pergi lebih dulu. Namun, kami tidak menyangka mereka berencana melarikan diri bersama ibu Ling Yun Fei. Tidak hanya kamu memikirkan hal itu, kamu bahkan meminta Fatso untuk mengikuti mereka. Aku sangat ingin membuka kepalamu dan melihat apa yang ada di dalamnya. Saat Feng Cheng berbicara, dia menatap kepala Qin Fei Yang, matanya bersinar. Qin Fei Yang tidak bisa menahan rasa kebas. Dia buru-buru mengambil beberapa langkah ke samping. Kemudian, dia tertawa datar dan berkata, aku hanyalah seekor kucing buta yang bertemu dengan seekor tikus mati. Aku hanya beruntung. Jangan bicara omong kosong denganku. Feng Cheng menatapnya dan berkata, katakan sejujurnya, apakah kamu membunuh Zhao Liu dan yang lainnya? Qin Fei Yang berkata, saya bersumpah bahwa butler Ling lah yang membunuh mereka. Ini adalah kebenarannya, tidak perlu merasa bersalah. Feng Cheng mengerutkan kening dan berkata, mengapa orang Ling itu mengatakan bahwa mayat-mayat itu dikuburkan di luar istana Pil. Qin Fei Yang menjelaskan secara singkat apa yang terjadi malam itu. Haha. Jadi begitu. Menarik. Sangat menarik. Nak, aku menyadari bahwa aku semakin menyukaimu. Mengapa kamu tidak menjadi muridku? Feng Cheng tertawa dan berkata, hmm, Luo Xiong dan penatuamu memandang Feng Cheng dengan jijik. Dia memiliki kekuatan mental tingkat sembilan. Dia bahkan membuat ramuan kelas tertinggi pada percobaan pertamanya. Dengan bakat seperti itu, kamu layak menjadi tuannya. Sebelum Anda membuka mulut, bisakah Anda buang air kecil dan melihat diri Anda dicermin? Kebajikan macam apa kamu? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Meskipun mereka berdua tidak mengatakannya dengan lantang, siapapun yang mengerti akan bisa membaca mata mereka. Namun, Feng Cheng tidak merasa malu sama sekali. Dia berkata dengan percaya diri, tidak peduli apapun yang terjadi, saya adalah tetua istana Pil yang paling berpengalaman. Saya lebih dari memenuhi syarat untuk mengajar seorang pemula seperti dia. Baiklah kalau begitu, kenapa kamu tidak pergi dan menyempurnakan Pil kelas atas untuk aku lihat? Jika kamu tidak bisa memperbaikinya, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Tetua mau berkata tanpa ampun. Feng Cheng sangat marah saat itu juga. Melihat pertengkaran akan terjadi, wajah Luo Xiong menjadi gelap. Dia berteriak, cukup, cukup. Tidakkah kamu lihat masih ada dua murid di sini? Bertengkar di sana-sini, sungguh sebuah skandal. Fatso buru-buru berkata, saya tidak mendengar apapun. Qin Fei Yang juga berkata dengan serius, saya juga tidak melihat apa-apa. Tapi saya tidak peduli apakah dia seorang murid, tetapi jika dia bisa menjadi cucu ipar saya, saya dapat mempertimbangkannya dengan serius. Cucu mertua, Luo Xiong dan pria lainnya terkejut. Mata mereka langsung berubah menjadi lucu. Feng Cheng juga terkejut. Kemudian, dia menjadi marah dan berteriak, Bajingan, kamu mengolok-olok cucuku lagi. Lihat apakah aku tidak memberimu pelajaran hari ini. Tes, melihat wajahmu, cucumu mungkin juga tidak begitu tampan. Aku bahkan tidak menyukainya. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia buru-buru lari. Cucu perempuanku tidak begitu tampan. Feng Cheng tertegun sejenak, lalu dia meraung kesal, bocah, berhenti di situ. Luo Xiong buru-buru meraihnya dan berkata dengan marah, kamu sudah sangat tua, namun kamu masih menimbulkan masalah. Apakah kamu tidak merasa malu? Dia sudah kehilangan seluruh wajahnya. Penatua mau tiba-tiba menikamnya lagi, menyebabkan Feng Cheng meniup janggutnya dan melotot. Dia sangat marah. Melihat situasinya tidak bagus, Fatsuo pun buru-buru kabur. Setelah menyusul Qin Fei Yang, dia memandang Qin Fei Yang dengan ekspresi aneh dan bertanya, Jiang lauda, apakah kamu melihat cucu Penatua Feng? Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan bingung, mengapa kamu bertanya? Tidak ada, tidak ada apa-apa. Fatsuo melambaikan tangannya, tapi ada sedikit ejekan di matanya. Dia diam-diam tertawa dan berkata, saat kamu melihatnya secara langsung, kamu akan tahu apa artinya mengejutkan. Kembali ke Ola Pil. Qin Fei Yang langsung pergi ke Pil Fire Hall dan memasuki ruang alkimia nomor empat. Tapi dia tidak memurnikan pil apapun. Dia pergi ke kastil kuno dan mulai menyalin goresan kaligrafi keempat. Untuk menyalin pukulan ketiga, dia menggunakan 8.000 Ki Amasing Pils. Jika tidak ada kecelakaan, pukulan keempat seharusnya menelan biaya 32.000 Pil Ki Amasing. Untungnya, dia tidak kekurangan Ki Amasing Pils sekarang. Larut malam. Sekelompok orang berpakaian hitam masuk ke keluar galing. Mereka kuat, dan metode mereka kejam. Mereka seperti malaikat maut dari neraka, dengan gila-gilaan menuai nyawa. Tidak ada satupun murid dan pelayan yang selamat. Selama seluruh proses, tidak ada satupun teriakan yang terdengar. Pada akhirnya, kelompok orang berpakaian hitam ini bahkan merampas semua harta dan sumber daya keluar galing. Dengan kata lain, keluarga Ling hanya memiliki selusin tetua dan Ling Yan yang tersisa. Tanpa keraguan. Hari berikutnya. Kejadian ini menyebabkan keributan besar. Semua orang menebak siapa yang begitu kejam. Mereka benar-benar membantai keluarga Ling dalam satu malam. Setelah penguasa kota mendengar berita itu, tidak ada keraguan bahwa dia sangat marah. Dia memerintahkan orang untuk menyelidikinya secara menyeluruh. Orang pertama yang mereka pikirkan adalah Qin Fei Yang. Karena di seluruh kota beruang hitam, hanya Qin Fei Yang yang memiliki dendam terdalam terhadap keluarga Ling. Tapi segera, Luo Xiong berdiri dan membantu Qin Fei Yang mengklarifikasi. Semua orang mulai mencurigai Ling Yun Fei lagi. Master Balai Seni Bela Diri juga berdiri dan membantu Ling Yun Fei mengklarifikasi. Jika bukan Qin Fei Yang atau Ling Yun Fei, lalu siapa lagi? Tidak ada yang bisa memikirkan orang ketiga. Seiring berjalannya waktu, masalah ini tidak kunjung hilang. Sebaliknya, hal itu terus bergejolak dan menjadi semakin serius. Namun pelakunya tidak dapat ditemukan. Pada saat yang sama, berbagai keluarga kecil pun mulai memancing di perairan yang bermasalah, ingin melambung ke angkasa dan menjadi keluarga terbesar ketiga. Tetapi, bagaimana keluarga mu dan keluarga Jiang membiarkan mereka sukses? Penindasan penuh. Situasi di kota beruang hitam semakin hari semakin kacau. Arus bawah melonjak. Perselisihan terbuka dan pertempuran rahasia. Setiap hari, ada orang yang menghilang tanpa alasan. Pada hari ini, Cheng Yi, Jijin, Lu Hong, dan Ling Yan akhirnya dibebaskan dari kandang babi. Setelah sebulan kontaminasi, tanpa terkecuali, mereka berempat dipenuhi bau busuk. Siapapun yang bertemu mereka akan mencubit hidungnya dan mengambil jalan memutar. Mereka berempat berpegangan tangan, menundukkan kepala, dan diam-diam kembali ke kediamannya dengan hati penuh kebencian. Mereka mencuci dan menggosok hingga bau busuk di tubuh mereka benar-benar hilang. Baru setelah itu mereka berani menunjukkan wajah mereka di depan orang lain. Ling Yan segera mengetahui bahwa keluarga Ling telah dibantai. Bola kemarahan langsung membara di hatinya. Cheng Yi dan dua lainnya juga sangat marah ketika mereka tahu bahwa ruang alkimia telah ditempati. Mereka bersumpah diam-diam di dalam hati mereka. Mereka harus membayar kembali seratus kali lipat dan menghapus rasa malu mereka. Di hari yang sama, sepotong kecil berita menyebar di antara para murid pilhol. Anda telah mendengar, cucu Jiang Haotian dan Penatua Feng bertunangan. Dia hanya orang yang masuk melalui koneksi. Dia tidak mengandalkan kemampuannya sendiri. Itu benar, dia bisa mendapatkan hak untuk menggunakan ruang alkimia nomor 4 karena perhatian khusus dari Penatua Feng. Saya pikir dia sangat cakep. Ternyata dia hanyalah seorang pria cantik yang bergantung pada wanita. Orang sok seperti ini sungguh menjijikan. Untuk sesaat, diskusi ada di mana-mana di pilhol. Berita itu dengan cepat sampai ke telinga Feng Cheng. Dia sangat marah saat itu juga. Dia segera pergi ke pilfire hall. Jiang Haotian, keluar dari sini. Dia berdiri di luar ruang alkimia nomor 4 dan berteriak dengan marah. Hmm. Qin Fei yang mengerutkan kening. Mengapa Feng Cheng mendatanginya? Dia sudah menyalin setengah dari pukulan keempat. Dia ingin menyalin semuanya sekaligus. Tapi sekarang, sepertinya dia hanya bisa berhenti di sini sementara. Setelah menutup buku besi, dia muncul di ruang alkimia sambil berpikir. Saat ini, Feng Cheng kehilangan kesabarannya. Dia langsung mendobrak pintu batu dan masuk dengan marah. Melihat ini, Qin Fei yang bertanya dengan curiga, Penatua Feng, siapa yang membuatmu begitu marah? Feng Cheng berkata dengan wajah cemberut, Kamu masih berani bertanya. Katakan padaku, apa yang terjadi dengan rumor di luar? Gosip. Qin Fei yang mengerutkan kening. Feng Cheng berkata dengan marah, Sekarang semua orang membicarakan tentang pertunangan antara kamu dan cucuku. Kamu berani mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya denganmu. Pertunangan. Qin Fei yang tercengang. Dia sedikit bingung. Tapi tiba-tiba, dia ingat. Terakhir kali di restoran, dia membicarakan hal ini dengan Cheng Yi. Hanya saja dia tidak menyangka Cheng Yi akan mempermasalahkan hal ini. Penatua Feng, dengarkan penjelasanku. Qin Fei yang tersenyum pahit. Setelah dia menutup pintu batu, Dia mulai menceritakan apa yang terjadi secara detail. Setelah Penatua Feng mendengar ini, Dia mengerutkan kening dan berkata, Meski begitu, kamu tidak boleh berbicara omong kosong. Qin Fei yang menganggup dan berkata, Ya, ya, ya. Ini salah saya. Saya minta maaf kepada Anda. Saya minta maaf kepada cucu Anda. Jika permintaan maaf bermanfaat, Apa gunanya hukum? Cucu perempuanku masih perawan. Tahukah kamu seberapa besar pengaruh yang kamu berikan padanya setelah mendengar perkataanmu? Nak, kamu harus memberiku jawaban yang memuaskan secepat mungkin. Kalau tidak, kamu akan mendapatkannya. Feng Cheng memelototinya dengan tajam, Lalu berbalik dan pergi. 85. Qin Fei yang keluar dari ruang alkimia. Raungan Feng Cheng membuat khawatir semua orang di Pilfire Palace. Semua orang keluar dari ruang alkimia. Karena itu, Sisi kiri dan kanan koridor itu ramai. Lebih-lebih lagi, Melihat Qin Fei yang keluar, Semua orang memandangnya dengan jijik. Beri jalan. Fatso menerobos kerumunan dan berjalan ke arah Qin Fei yang, Berbisik, Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Ayo pergi ke ruang alkimia dulu. Qin Fei yang menganggup. Keduanya memasuki ruang alkimia dan menutup pintu batu. Fatso melirik ke arah tungku alkimia dan berkata dengan heran, Tidak ada wewangian obat atau suhu tinggi. Kamu tidak memurnikan Pil bulan ini. Jantung Qin Fei yang berdetak kencang. Fatso sangat teliti. Saya sedang berkultivasi. Dia menjawab dengan santai dan bertanya, Apa yang ingin kamu katakan? Ya, ya, ya. Mari kita mulai bisnis. Sebulan yang lalu, Pada malam kita meninggalkan keluarga Ling, Keluarga Ling di bantai. Kata Fatso. Apa? Qin Fei yang menjadi pucat karena ketakutan dan bertanya, Siapa pembunuh sebenarnya? Fatso menggelengkan kepalanya. Kami belum menemukan pembunuhnya, Tapi mereka semua mencurigaimu. Mencurigaiku. Qin Fei yang mengerutkan kening. Itu benar. Meskipun ketua kuil membersihkan namamu tepat waktu Dan kami semua tahu bahwa kamu berada di ruang alkimia bulan ini, Yang lain tidak mengetahuinya. Karena kami tidak dapat menemukan pembunuhnya, Semua orang mulai mencurigaimu. Dan ada rumor bahwa kamu dan Ling Yun Fei bergandengan tangan Dan membantai keluarga Ling. Kata Fatso. Omong kosong. Qin Fei yang sangat marah. Bahkan orang idiot pun akan tahu bahwa dia dan Ling Yun Fei Tidak mampu membantai keluarga Ling. Tidak ada gunanya marah. Yang paling penting sekarang adalah menemukan pembunuhnya. Kalau tidak, jika ini terus berlanjut, Itu akan berdampak buruk bagimu. Kata Fatso dengan suara rendah. Hati Qin Fei yang mencelos. Siapa yang menyebabkan masalah dalam kegelapan? Mungkinkah ada rencana-rencana untuk menjebaknya? Tidak. Jika mereka benar-benar ingin menjebaknya, Pelaku sebenarnya pasti ada di tempat kejadian Dan meninggalkan beberapa petunjuk atau bukti tentangnya. Dengan cara ini, Ketika orang-orang dari Istana Tuan Kota pergi Untuk menyelidiki tempat kejadian dan melihat buktinya, Mereka pasti akan segera datang ke Balai Pil untuk menanyakannya. Namun, hingga saat ini belum ada yang datang mencarinya. Dari sini terlihat bahwa ini bukanlah konspirasi terhadap dirinya. Mungkinkah itu balas dendam? Qin Fei yang bertanya, Fatso, apakah keluarga Ling punya musuh di luar? Saya belum pernah mendengarnya. Namun, itu tidak mungkin seseorang dari luar. Bagaimanapun, keempat gerbang kota dijaga siang dan malam. Jika banyak orang memasuki kota beruang hitam, Tidak mungkin terjadi apa-apa malam itu. Jika kita benar-benar ingin berbicara tentang permusuhan, Saya khawatir keluarga Jiang dan keluarga mu memiliki kebencian Yang paling dalam terhadap keluarga Ling. Analisis Fatih jelas dan logis. Ketika keluarga Jiang dan keluarga mu disebutkan, Keduanya saling memandang pada saat yang sama. Mata mereka bersinar. Fatso menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, Tidak, tidak, penguasa kota telah memberikan perintah Untuk mengusir keluarga Ling keluar dari kota beruang hitam. Keluarga Jiang dan mu tidak perlu membantai keluarga Ling. Qin Fei yang mengangguk. Ia pun merasa hal itu wajar. Tapi tiba-tiba, Dia memikirkan sesuatu dan bertanya, Bagaimana jika mereka khawatir keluarga Ling akan bangkit dari abu? Apa maksudmu? Fatso terkejut. Qin Fei yang berkata, Semua orang tahu bahwa penguasa kota memiliki bias terhadap keluarga Ling. Kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa mereka akan kembali ke kota beruang hitam suatu hari nanti. Patriark dari keluarga Jiang dan mu bukanlah orang bodoh. Mustahil bagi mereka untuk tidak mengetahui hal ini. Fatso melanjutkan, Jadi, mereka mengambil kesempatan ini untuk melenyapkan keluarga Ling. Qin Fei yang mengangguk. Segala perselisihan di dunia ini pada dasarnya tidak terlepas dari kata, manfaat. Demi keuntungan, beberapa orang bisa saling bermusuhan, bahkan ada yang tidak mengakui keluarga mereka sendiri. Keluarga Jiang, keluarga mu, dan keluarga Ling telah bertempur secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun, berencana untuk menghancurkan satu sama lain. Sekarang karena ada peluang bagus, bagaimana mereka bisa melepaskannya begitu saja. Apalagi, Di seluruh kota beruang hitam, selain Aula Pil, Aula Seni Beladiri, dan Pavilion Harta Karun, hanya keluarga Jiang dan keluarga mu yang memiliki kemampuan untuk membantai keluarga Ling. Setelah merenung sejenak, Qin Fei yang berkata, Fatso, bantu aku lagi. Fatso berkata sambil tersenyum licik, selama ada manfaatnya, apalagi satu, meski sepuluh, Tuan Gendut akan melakukannya. Qin Fei yang berkata, bantu aku memata-mata keluarga Jiang dan keluarga mu. Fatso segera mengerutkan kening. Qin Fei yang berkata dengan nada menyanjung, saya tidak berani mengatakannya untuk orang lain, tetapi untuk Anda, Tuan Gemuk, saya yakin dengan otak Anda, Anda pasti bisa mengatasinya dengan mudah. Fatso memutar matanya dan berkata tanpa daya, meskipun aku tahu kamu menyanjung Tuan Gemuk, tidak ada cara lain. Siapa yang menyuruh Tuan Gemuk menyukai ini? Oke, saya serahkan masalah ini pada Tuan Gemuk. Setelah mengatakan itu, Fatso hendak pergi, tapi tiba-tiba dia menamparkan kepalanya dan berkata dengan marah, lihat ingatanku, ada hal lain. Satu bulan kemudian, Balai dan Wang akan mengirim orang ke kota beruang hitam. Untuk apa mereka datang? Qin Fei yang bingung. Tentu saja, mereka datang untuk memilih talenta. Konon totalnya hanya ada tiga tempat. Salah satunya adalah tempat yang telah ditentukan. Tempat ini awalnya diberikan kepada Cheng Yi, tapi sekarang kamu ada di sini, dia pasti tidak akan mendapatkannya. Jadi, kamu harus berhati-hati. Dia mungkin menemukan cara untuk menyingkirkanmu, batu sandungan itu. Fatso memperingatkan. Qin Fei yang mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, mereka semua memasuki Aula Dan Wang. Apakah ada perbedaan antara tempat yang telah ditentukan dan dua tempat lainnya? Tentu saja ada perbedaannya. Pemegang tempat yang telah ditentukan dapat memurnikan pil segera setelah dia memasuki Aula Dan Wang. Lagi pula, apakah itu ruang alkimia, tempat tinggal, atau resep pil, semuanya akan mendapat perawatan khusus. Dan pemegang dua tempat lainnya, setelah memasuki Aula Dan Wang, harus bekerja sebagai pelayan di Aula Dan Wang selama setahun. Jika waktunya habis, mereka bisa memasuki ruang alkimia untuk memurnikan pil. Kata Fatso. Perbedaannya sangat besar. Qin Fei yang mengerutkan kening. Bukankah menjadi pelayan sama dengan membuang waktu setahun? Belum lagi membuang-buang waktu, dia juga harus menderita tatapan congkak dan penghinaan dari orang lain sepanjang hari. Sepertinya dia benar-benar harus mendapatkan tempat yang telah ditentukan ini. Qin Fei yang bertanya, di mana Cheng Yi sekarang? Saat menyebutkan hal ini, Fatso tidak bisa menahan tawa nakal. Setelah dia keluar dari kandang babi dan mengetahui bahwa ruang alkimia ini ditempati olehmu, dia segera pergi menemui ketua balai untuk berdiskusi dengannya. Coba tebak apa yang terjadi pada akhirnya. Jangan membuatku tegang. Beritahu aku secepatnya. Desakin Fei yang. Awalnya, ketua Aula berencana memberinya ruang alkimia nomor enam setelah dia keluar. Pada akhirnya, setelah dia menyebabkan keributan seperti itu, dia tidak hanya ditegur dengan keras oleh ketua Aula, tetapi dia juga dikirim ke alkimia. Kamar 110 untuk tinggal di sana. Kata Fatso. 110. Bukankah itu ruang alkimia yang aku gunakan saat pertama kali datang ke sini? Qin Fei yang tercengang. Ya, itu ruang alkimia terburuk. Kepala balai memberinya ruang alkimia. Itu lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Yang paling penting adalah Ling Yan, Jijin, dan Luh Hong semuanya diberi ruang alkimia yang cukup bagus. Kamu tidak melihat betapa jeleknya wajahnya ketika dia memasuki ruang alkimia 110. Fatso tertawa terbahak-bahak, dan lemak di sekujur tubuhnya bergetar. Jika seseorang tidak tahu apa yang baik untuknya, tidak ada gunanya betapapun berbakatnya dia. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan mencibir. Namun, kabarnya dia sedang bersiap untuk memperjuangkan kuota yang telah ditentukan, jadi dia mungkin tidak akan muncul dalam waktu dekat. Kata Fatso. Kalau begitu, bukankah kita harus membunuhnya sekarang? Qin Fei yang mengangkat alisnya. Apa? Fatso kaget dan berkata, kamu masih ingin membunuhnya. Bagi mereka yang tidak mengubah sifatnya, hanya dengan membunuhnya kita bisa menghilangkan semua masalah di masa depan. Saat dia keluar, beritahu aku secepatnya. Mata Qin Fei yang berkilat dingin. Tidak masalah. Fatso ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengangguk. Kemudian dia mengeluarkan surat dari tangannya dan melemparkannya ke Qin Fei yang, berkata, Ling Yun Fei meminta Tuan Gemuk untuk memberikan ini kepadamu pagi ini, sama-sama. Setelah itu, Fatso meninggalkan ruang alkimia. Qin Fei yang membuka surat itu dan membacanya dengan cermat. Kemudian dia meletakkan surat itu ke dalam pelukannya dan memasuki kastil untuk melanjutkan pukulan keempat. Di malam hari, dia muncul di ruang alkimia lagi dan kemudian berjalan keluar dari Pilfire Palace. Di bawah tatapan menghina yang tak terhitung jumlahnya, dia meninggalkan Pilfire Palace dan pergi ke gerbang kota timur. Dia melirik ke arah pegunungan di depannya dan menatap hutan kecil. Kemudian, kemudian, dia menghampiri mereka. Sesaat kemudian, Qin Fei yang memasuki hutan kecil dan berjalan menuju kedalaman hutan. Sekitar beberapa ratus napas kemudian. Dia berjalan keluar dari hutan dan sampai ke sungai. Melalui sinar bulan, dia bisa dengan jelas melihat batu hitam besar di seberang sungai. Ling Yun Fei berdiri di atas batu besar. Kamu akhirnya sampai di sini. Ling Yun Fei tersenyum. Qin Fei yang melompat ke seberang sungai dan mendarat di atas batu besar. Dia bertanya, bagaimana kabar bibi? Ling Yun Fei berkata, dalam beberapa hari pertama, dia masih sedikit kesepian dan tidak suka banyak bicara. Tapi sekarang dia jauh lebih baik. Dia bahkan mengatakan bahwa dia harus meluangkan waktu untuk mentraktirmu makan sebagai ucapan terima kasih. Dengan baik. Itu bagus. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, lalu mengapa Anda meminta saya datang ke sini hari ini? Aku mengajakmu kencan. Ling Yun Fei sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, apakah kamu tidak mengajakku kencan? Aku. Qin Fei yang juga tercengang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Bukankah kamu meminta Fatso membawakanku surat dan memintaku datang ke sini untuk menemuimu? Tidak, tidak, kaulah yang meminta seseorang untuk membawakanku surat. Aku masih menyimpan surat ini. Ling Yun Fei mengeluarkan surat dari tangannya dan membukanya. Dia menyerahkannya kepada Qin Fei yang dan berkata, Lihat, tertulis dengan jelas. Hmm. Qin Fei yang melihatnya dan langsung terkejut. Dia pun buru-buru mengeluarkan surat itu. Kedua lembar surat itu dibandingkan. Tulisan tangannya persis sama. Jelas sekali, itu dari orang yang sama. Dan, bahkan isinya pun sama persis. Sore harinya, di luar gerbang kota timur, di tepi sungai di ujung hutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat dua lembar surat itu, Ling Yun Fei sangat terkejut. Mata Qin Fei yang berbinar. Tiba-tiba, wajahnya berubah drastis dan dia menggeram. Oh tidak, kita telah tertipu. Ini adalah jebakan pembunuhan. Ayo pergi. Jebakan pembunuhan. Tubuh Ling Yun Fei bergetar. Keduanya dengan cepat berbalik dan melihat ke tepi seberang. Mereka akan melompati. Dong. Tapi saat ini, beberapa bayangan hitam keluar dari sungai, menimbulkan gelombang setinggi beberapa meter saat mereka menerkam ke arah Qin Fei yang dan Qin Yu. Mundur. Teriak Qin Fei yang. Keduanya mundur dari batu pada saat bersamaan. Bang. Begitu mereka mendarat di tanah, batu besar di depan mereka terkoyak dengan suara keras. Potongan kerikil dengan ukuran berbeda terbang ke arah mereka. Qin Fei yang dan Li Tianlan adalah orang pertama yang menanggung beban terbesar. 86. Keduanya meringis kesakitan. Apalagi tempat mereka terkena kerikil, berdarah-darah. Darah segar mengalir keluar dari lukanya. Dalam sekejap, mereka berlumuran darah. Suara mendesing. Beberapa sosok hitam mendarat di tepi sungai satu demi satu. Melalui sinar bulan, mereka dapat dengan jelas melihat wajah asli mereka dan niat membunuh di mata mereka. Itu kalian. Ekspresi Qin Fei yang dan Li Hao Tian berubah. Orang-orang ini adalah tetua dari klan Ling. Berlari. Qin Fei yang berteriak dengan suara rendah. Dia berbalik dan bangkit. Mengabaikan luka di tubuhnya, dia berlari menuju hutan di belakangnya. Tetapi, setelah berlari beberapa langkah, dia berhenti dan melihat ke depan. Pupil matanya mengecil. Karena ada beberapa sosok hitam di hutan depan. Pada saat yang sama, beberapa orang keluar dari kiri dan kanan. Mereka juga merupakan tetua dari klan Ling. Totalnya ada 13 orang. Ling Yun Fei melirik ke 13 orang itu dan wajahnya pucat. Dia bertanya, Jiang Hao Tian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Qin Fei yang berkata, seberapa kuat mereka? Ling Yun Fei berkata dengan suara rendah, 11 Martial Grandmaster Bintang 1 dan 2 Martial Grandmaster Bintang 2. Hati Qin Fei yang mencelos. Sebanyak 13 Martial Grandmaster. Dengan kekuatannya dan Ling Yun Fei, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Kenapa kalian tidak lari? Cepat, lanjutkan. Kenapa kamu tidak lari? Biarku beritahu, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Ketiga belas orang itu mendekat selangkah demi selangkah dan mengepum mereka berdua di tengah. Mereka memiliki senyum sinis di wajah mereka. Qin Fei yang berkata dengan suara rendah, untuk dapat mengirimkan surat itu kepada kami, kalian benar-benar banyak akal. Salah satu dari mereka mencibir, ini semua berkat bantuan Tuan Kota. Kalau tidak, kami tidak akan bisa mengirimkan surat itu kepadamu. Mata Qin Fei yang dan Lin Hao Tian dipenuhi dengan niat membunuh. Jangan bicara omong kosong. Sesepuh lainnya buru-buru berteriak. Apa yang kamu takutkan? Mereka akan segera mati. Tidak apa-apa jika kamu memberi tahu mereka. Orang itu menghina. Benar, kita punya begitu banyak orang. Saya tidak percaya mereka bisa melarikan diri. Orang lain mengangguk setuju. Qin Fei yang bertanya, apakah kamu yang membantai klan Lin? Omong kosong. Kami adalah tetua keluarga Lin. Apakah kami akan membantai keluarga Lin? Itu semua dilakukan oleh keluarga Jiang dan keluargamu. Penguasa kota sudah mengetahuinya. Hanya saja situasi di kota beruang hitam saat ini terlalu kacau, jadi dia tidak mengumumkannya. Setelah kami membunuh kalian semua, kami akan memulai balas dendam. Kami akan membuat keluarga Jiang dan mu mati tanpa ada keturunan yang bisa membayar hutang darah ini. Tiga belas dari mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Itu benar-benar mereka. Qin Fei yang bergumam dengan jijik. Aku tidak tahu tentang klanmu, tapi klan Jiang didukung oleh ketua pavilion penguasa Kabupaten Yan. Apakah kamu berani mengambil tindakan melawan klan Jiang? Mereka yang tidak akan rugi tidak takut pada mereka yang memakai sepatu. Klan Ling sudah pergi. Paling buruk, kita akan bertarung sampai mati. Jangan buang-buang nafasmu bersamanya. Mungkin dia mengulur waktu. Menyerang. Ketiga belasnya melaju pada saat bersamaan. Tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh, dan mata mereka dipenuhi cahaya ganas. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, kita tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Ikuti aku dari dekat. Qin Fei yang meraung pelan dan benar-benar berinisiatif untuk menemui salah satu dari mereka. Ling Yun Fei kaget dan buru-buru mengikutinya. Karena tidak ada pilihan lain sekarang. Semua rute pelarian mereka telah diblokir. Mereka hanya bisa mati-matian membuka celah. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Orang itu mencibir. Saat dia mendekat, dia mengangkat tangannya dan menamparkan Qin Fei yang truki menyapu ke segala arah. Namun, Qin Fei yang tidak berhenti. Sebaliknya, dia malah menyerang dengan lebih ganas. Kamu punya keinginan mati. Orang itu tersenyum cerah. Tapi tiba-tiba, Qin Fei yang maju selangkah, dan telapak tangannya melewati dadanya. Saat ini, cahaya dingin muncul di matanya. Dia tiba-tiba mengangkat lengannya dan mengayunkannya ke bawah dengan sekuat tenaga. Cahaya ilahi putih menembus langit malam. Bahu kanan orang itu tiba-tiba muncrat darah. Saat berikutnya, seluruh lengannya terlepas dari bahunya dan jatuh ke tanah. Ah! Orang itu awalnya terkejut. Ketika rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong kesakitan. Memanfaatkan peluang. Qin Fei yang dan Ling Yun Fei berlari melewati orang itu dan melarikan diri ke hutan tanpa menoleh ke belakang. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan 12 orang lainnya tercengang. Orang itu berteriak, apa yang kamu lakukan? Buruan kejar, hati-hati dengan senjata tajam di tangannya. Kedua belas orang itu tiba-tiba sadar kembali dan segera memasuki hutan, mengejar Qin Fei yang dan Ling Yun Fei. Ling Yun Fei melirik ke belakang dan berkata dengan suara yang dalam, mereka datang. Dengan kecepatan kita, mereka akan menyusul kita paling banyak dalam lima tarikan napas. Keduanya menggunakan langkah mengumpulkan asap dan mengembalikan langkah Yuan. Mereka secepat kilat, dan kecepatan mereka mencapai titik ekstrim. Namun dibandingkan dengan leluhur bela diri, kecepatan mereka sebanding dengan siput. Qin Fei yang melirik ke depan. Meskipun ini hutan, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita bersembunyi di kastil saja? Dia berjuang di dalam hatinya. Meskipun dia sangat mempercayai Ling Yun Fei sekarang, dia tetap tidak ingin ada orang yang tahu tentang kastil kuno itu. Yang paling. Tiba-tiba. Keduanya kehilangan pijakan, dan tubuh mereka langsung terjatuh. Ternyata ada lubang yang dalam di sini. Karena saat itu malam, mereka tidak bisa melihat dasarnya. Itu seharusnya merupakan jebakan yang dipasang oleh para pemburu saat mereka berburu binatang buas. Sial, kenapa kita sangat tidak beruntung? Ling Yun Fei mengutuk. Mereka sudah berada di ujung jalan, namun mereka tidak menyangka akan jatuh ke dalam jebakan. Bagi mereka berdua, tidak diragukan lagi itu lebih buruk. Tidak ada jalan lain, kita hanya bisa pergi ke kastil. Tidak. Mengapa ada gema? Qin Fei yang terkejut. Kutukan marah Ling Yun Fei benar-benar bergema di bawah dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Jika itu hanya jebakan, paling dalam beberapa meter, situasi seperti itu pasti tidak akan terjadi. Kemungkinan besar ada jalan bawah tanah di sini. Bang-bang. Keduanya mendarat di dasar hampir pada waktu yang bersamaan. Kedalamannya sekitar belasan meter. Ketinggian seperti itu tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada mereka. Mereka ada di bawah. Ayo, turun. Ini seharusnya menjadi jebakan, mereka tidak bisa melarikan diri. Di atas gua, ada serangkaian kata. Mengikuti dengan cermat. Qin Fei yang dan Ling Yun Fei merasa seseorang telah melompat turun. Apakah ada yang cocok? Qin Fei yang buru-buru berkata. Ada gema lain. Di dalamnya terlalu gelap, orang bahkan tidak bisa melihat jarinya. Tidak mungkin membedakan utara dan selatan. Ya. Ling Yun Fei merespons dan mengeluarkan korek api dari tangannya. Setelah terbakar, tempat itu tiba-tiba menyala. Mereka berdua langsung menyadari ada lubang gelap bundar di sebelah kiri. Ukurannya hampir sebesar pengki. Mereka harus membungku untuk masuk. Mendongak. Mereka melihat seorang lelaki tua terjatuh dengan cepat. 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 Desak Qin Fei yang. Keduanya membungku dan memasuki lubang gelap satu demi satu. Mereka berlari ke kedalaman tanpa menoleh ke belakang. Kedalamannya sekitar puluhan meter. Ling Yun Fei mengerutkan kening. Jiang Hao Tian. Mengapa saya merasa ada yang tidak beres. Qin Fei yang berkata, saya memiliki perasaan yang sama. Lorong gelap umumnya berbentuk persegi. Tapi mengapa yang ini berbentuk lingkaran. Tampaknya itu bukan buatan manusia. Binatang kecil, mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri. Pada saat ini. Ada cibiran di belakang mereka. Mereka tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui bahwa kedua belas tetua telah mengikuti mereka. Mereka benar-benar menghantui kita. Ling Yun Fei mengutuk secara diam-diam. En. Apakah kamu menciumnya? Sepertinya ada bau amis. Qin Fei yang tiba-tiba berkata. Bau amis. Ling Yun Fei tercengang. Dia mengendus keras dan mengerutkan kening. Benar-benar ada bau amis. Qin Fei yang berkata, saya pikir, kita mungkin. Apa? Ling Yun Fei bertanya. Qin Fei yang menelan ludahnya dan berkata, ini mungkin gua ular. Mendengar ini. Rambut Ling Yun Fei berdiri tegak. Rasa dingin yang tak terkendali melonjak di dalam hatinya. Jika ini benar-benar gua ular. Bisa dibayangkan betapa panjang dan tebalnya ular itu. Merasa. Tiba-tiba. Suara mendesis datang dari kedalaman lubang yang gelap. Tubuh Qin Fei yang dan Jiang Haotian menegang dan kulit kepala mereka meledak. Jika ini bukan gua ular, lalu apa itu? Tiba-tiba. Tanah sedikit bergetar. Sepertinya ada sesuatu yang merayap ke arah mereka. Ada seekor ular piton raksasata dikenal di depan mereka dan dua belas marsial grandmaster di belakang mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka mengira ada jalan keluar, tapi mereka tidak menyangka jalan buntu. Pada saat yang sama, kedua belas tetua keluarga Ling juga mendengar gerakan tersebut. Mereka berhenti dan melihat ke depan dengan terkejut. Ling Yun Fei tiba-tiba berbalik dan berteriak kepada kedua belas orang itu, Ini gua ular, keluar. Gua ular. Gua ular sebesar pengki. Ular ini tebalnya setidaknya satu meter. Cepat, cepat, keluar. Kedua belas orang itu menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru berbalik. Jika di luar, mereka tidak akan takut. Namun di sini, berjalan pun harus membungkuk, apalagi bertarung dengan ular piton raksasa. Melihat ini, Ling Yun Fei memandang Qin Fei Yang dan berkata, Ayo pergi. Kita tidak bisa keluar. Qin Fei Yang menangkapnya. Jika kita tidak keluar, kita akan mati. Ling Yun Fei berteriak dengan suara rendah. Jika kamu jadi mereka, apa yang akan kamu lakukan? Qin Fei Yang bertanya sambil melihat ke dinding di kedua sisi. Ling Yun Fei berkata tanpa ragu, Jika aku jadi mereka, setelah meninggalkan gua ular, aku akan memblokir pintu masuk. Berbicara tentang ini. Ling Yun Fei tiba-tiba sadar. Itu benar. Setelah kedua belas orang itu keluar, Mereka pasti akan memblokir pintu masuk dan tidak membiarkan mereka meninggalkan gua ular. Pada saat itu, dia dan Qin Fei Yang hanya akan ditelan hidup-hidup oleh ular piton raksasa itu. Ledakan. Saat ini. Di pintu masuk gua ular, terjadi ledakan keras. Diiringi suara gemuruh, pintu masuk gua tertutup rapat. Mereka benar-benar berencana melakukannya. Wajah Ling Yun Fei pucat. Bang. Tiba-tiba. Ledakan keras lainnya datang dari samping. Ling Yun Fei terkejut dan buru-buru menoleh. Dia melihat Qin Fei Yang meninju dinding di sebelah kiri dan lubang hitam setinggi 2 hingga 3 meter langsung muncul. Apa yang sedang kamu lakukan? Ling Yun Fei terkejut. Qin Fei Yang mengambil korek api dari tangannya dan berkata, Omong kosong, tentu saja untuk membuat tempat berlindung, masuklah. Ling Yun Fei memandangnya dengan curiga dan buru-buru memasuki lubang hitam. Qin Fei Yang berjalan mundur agak jauh, memasukkan starter api ke dalam tanah, dan kemudian buru-buru memasuki lubang gelap. Dia membungkukkan pinggangnya dan menjulurkan kepalanya keluar, melihat ke dalam lorong yang gelap. Melihat ini. Ling Yun Fei mengerutkan kening dan berkata, Apakah kamu yakin ini tempat berlindung? Tepatnya, ini adalah titik penyergapan. Bisik Qin Fei Yang. Titik penyergapan. Ling Yun Fei terkejut. Tanah berguncang semakin keras. Itu datang. Mata Qin Fei Yang terfokus. Kepala ular besar terlihat di hadapannya. Besarnya sebesar dua wastafel. Sepasang mata ular yang panjang dan sipit, di bawah cahaya redup, bersinar dengan cahaya suram. Di atas kepalanya ada tanduk setebal lengan. Ular piton raksasa bertanduk tunggal. Tubuh dan pikiran Qin Fei Yang menegang. Dia pernah melihat ular piton raksasa semacam ini di ibu kota sebelumnya. Sangat menakutkan. Racunnya bisa membunuh dalam sekejap. Tanduk itu puluhan kali lebih keras dari besi hitam. Itu tidak bisa dihancurkan. Delapan puluh tujuh. Ling Yun Fei menjulurkan kepalanya untuk melihat dan sangat ketakutan. Dia buru-buru meraih pergelangan tangan Qin Fei Yang dan berkata dengan suara rendah, kamu bukan tandingannya, jangan gegabuh. Berangkat. Qin Fei Yang berteriak dengan suara rendah. Meskipun unikon piton sangat menakutkan, Chang Sui di tangannya sudah cukup untuk menghancurkan pertahanannya. Ling Yun Fei mengerutkan kening dan melepaskan tangannya. Dia hanya mengeluarkan belati hitam dari tas kian kunnya dan menunggu. Jangan ikut campur. Bisik Qin Fei Yang. Suaranya sangat lemah sehingga hanya mereka berdua yang bisa mendengarnya. Ledakan. Desir. Unikon piton sangat cepat. Pemantik api di depannya menarik perhatiannya. Oleh karena itu, ketika melewati lubang yang dalam, ia tidak memperhatikan Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei. Saat ini, Qin Fei Yang seperti seekor cita. Dia bergegas keluar dari lubang yang dalam seperti kilat dan menerkam tubuh unikon piton. Tangan besarnya terbanting ke bawah. Chang Sui memancarkan cahaya yang tajam. Dentang. Dengan percikan api yang beterbangan, ia menembus sisik unikon piton dan tenggelam ke dalam tujuh inci ular piton itu. Mendesis. Pupil unikon piton tiba-tiba mendesis. Tubuhnya yang besar berguling-guling di dalam gua. Gua ular itu hanya seukuran pengki. Ruangannya terlalu kecil. Qin Fei Yang tidak bisa menghindarinya. Dia hanya bisa memegang rat Chang Sui dengan satu tangan dan sisik ular dengan tangan lainnya. Untuk mencegah tubuhnya terjatuh. Karena jika dia terjatuh, dia pasti akan dihancurkan sampai mati oleh tubuh besar unikon piton. Bang. Unikon piton mengamuk di dalam gua. Seluruh gua ular bergetar hebat. Dan beberapa tempat sudah mulai runtuh. Bahkan tanah di atasnya pun mengalami gempa bumi. Kedua belas tetua keluarga Ling semuanya mencibir ketika mereka merasakan gerakan di bawah tanah. Gempa tersebut berlangsung selama ratusan napas sebelum berangsur-angsur merda. Di dalam gua ular. Pemantik api sudah padam. Saat itu gelap gulita. Jiang Hau Tian, kamu di mana? Suara khawatir Ling Yun Fei terdengar dalam kegelapan. Aku di sini. Suara Qin Fei yang terdengar, tapi lemah dan tidak berdaya. Dia pernah mendengarnya. Ling Yun Fei bahkan lebih khawatir. Dia buru-buru meraih dadanya dan bergumam. Untungnya, masih ada yang cocok. Dia mengeluarkan korek api dan meniupnya. Tempat itu langsung menyala. Melihat pemandangan di depannya, Ling Yun Fei sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Tubuh ular berdarah memenuhi separuh gua ular. Bau darahnya menyengat. Kedua sisi tubuhnya dipenuhi kerikil dan lumpur. Akibatnya, ruang di sini menjadi semakin sempit sehingga tidak memungkinkan untuk berjalan-jalan. Dia hanya bisa merangkak ke depan. Datang dan bantu aku. Suara lemah Kin Fei yang terdengar lagi. Ling Yun Fei gemetar. Dia buru-buru berjongkok. Dengan satu tangan memegang obor dan tangan lainnya memegang sisik ular, ia merangkak menyusuri tubuh ular tersebut. Ada banyak kerikil di depannya, dan sangat sulit dia untuk memanjatnya. Kamu ada di mana? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan cemas ketika dia tidak melihat Kin Fei yang untuk sementara waktu. Di sini, suara Kin Fei yang datang dari tumpukan batu di depannya. Ling Yun Fei dengan cepat merangkak, memasukkan obor ke samping, menyatukan kedua tangannya, memindahkan batu, dan menggali lumpur. Setelah beberapa saat, Kin Fei yang muncul di hadapannya. Namun saat ini, tidak hanya wajahnya saja yang dipenuhi debu, namun tubuhnya juga dipenuhi luka dan lebam. Meski sempat tergeletak di atas tubuh ular piton tersebut, namun saat ular piton tersebut berguling, ia terus-menerus menabrak dinding gua ular. Jika bukan karena kemauannya yang kuat, mengertakkan gigi dan gigi, dia akan melepaskannya dan dihancurkan sampai mati oleh tubuh ular piton tersebut. Ling Yun Fei mengulurkan tangan untuk menariknya. Kin Fei yang buru-buru berkata, jangan bergerak, kakiku sepertinya patah. Apa yang harus saya lakukan? Ling Yun Fei sangat cemas saat mendengar ini. Kin Fei yang berkata, minggir, saya akan melakukannya sendiri. Ling Yun Fei buru-buru mundur dua meter. Kin Fei yang meraih timbangan dan mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya. Rasa sakit yang menyayat hati tiba-tiba datang dari kakinya, membuatnya berkeringat dingin. Tapi dia mengertakkan gigi dan merangkat keluar dengan susah payah. Pada saat ini, dia sudah kejang-kejang karena kesakitan. Ling Yun Fei buru-buru merangkak, mengeluarkan pil penguat tulang dan pil penyembuhan, dan memberi makan Kin Fei yang pil obat sangat ampuh. Segera setelah itu, rasa sakitnya mulai hilang secara bertahap. Melihat Kin Fei yang dengan wajah penuh ketakutan, Ling Yun Fei memutar matanya dan berkata, kali ini, kamu benar-benar terlalu impulsif. Beruntung bisa mempertahankan hidupmu. Impulsif. Kin Fei yang tersenyum dan berkata, pintu masuk gua diblokir. Jika kita tidak membunuhnya, cepat atau lambat kita akan ditelan hidup-hidup. Ya, ya, ya. Apa yang Anda katakan masuk akal? Ling Yun Fei berkata tanpa daya. Namun, dia dengan tulus mengagumi Kin Fei yang. Pertama, ketika dia disergap oleh tetua keluarga Ling, dia hampir putus asa. Tetapi orang ini tidak takut menghadapi bahaya dan membawanya untuk membuka celah. Ketika dia jatuh ke dalam gua ular, dia hanya tahu cara mengutuk. Tetapi orang ini dengan tenang menilai bahwa ada jalan rahasia di bawah tanah. Saat bertemu dengan ular piton raksasa bertanduk tunggal, pikiran pertamanya adalah melarikan diri. Namun, Kin Fei yang melancarkan serangan balik dalam waktu singkat dan berhasil membunuh ular piton raksasa tersebut. Temperamen seperti ini benar-benar membuat orang lain terpuruk. Sepertinya aku masih perlu mengasah diriku sendiri. Ling Yun Fei diam-diam bergumam dan bertanya, apa yang kita lakukan selanjutnya? Kin Fei yang merenung sejenak, menunjuk ke arah Chang Sui yang masih tertancap di ular piton raksasa setinggi 7 inci itu, dan berkata, gunakan belati itu untuk memotong tanduk ular piton raksasa itu dan kemudian kumpulkan racunnya. Tanduk dan racunnya memang harta yang bagus, tapi bisakah belatimu memotong tanduknya? Ling Yun Fei mengeluarkan Chang Sui dengan sedikit keraguan di wajahnya. Kamu akan tahu kapan kamu mencobanya. Kin Fei yang tersenyum tipis. Ling Yun Fei naik ke atas kepala ular itu dan melambai dengan keras. Dengan dentang, tanduk itu langsung dipotong dari akarnya. Sangat tajam. Ling Yun Fei tercengang. Tidak ada perlawanan sama sekali. Rasanya semudah memotong sehelai rambut. Jadi dia punya sesuatu untuk diandalkan. Baru sekarang dia mengerti bahwa Kin Fei yang tidak impulsif, tapi percaya diri. Kemudian, melompat turun dari kepala ular, dia menggunakan batu tajam untuk membuka mulut ular piton raksasa yang berdarah, mengeluarkan botol giyok, dan dengan hati-hati mengumpulkan racunnya. Kin Fei yang telah memperhatikan perubahan ekspresi Ling Yun Fei. Dia membiarkan Ling Yun Fei menggunakan Chang Sui untuk menguji apakah Ling Yun Fei serakah. Sebagai akibat, Ling Yun Fei tidak mengecewakannya. Meskipun dia sangat terkejut, tidak ada keserakahan dalam ekspresinya. Setelah beberapa saat, Ling Yun Fei memanjat dan menyerahkan Chang Sui, tanduk, dan racunnya kepada Kin Fei Yang. Setelah menyimpan Chang Sui dan tanduknya di tas kian kun, Kin Fei Yang mengukur racunnya, matanya berkedip-kedip. Racunnya hampir transparan dan ukurannya lebih dari setengah botol. Jangan meremehkan racun ini. Bahkan seorang Marsial Grandmaster bisa diracuni sampai mati. Tiba-tiba, matanya berkilat dingin saat dia menatap Ling Yun Fei dan bertanya, apakah kamu ingin membunuh mereka? Membunuh? Ling Yun Fei mengangguk. Jika masalah hari ini tidak terjadi, dia akan mempertimbangkannya. Bagaimanapun, mereka semua adalah anggota klannya. Terlalu tidak masuk akal untuk membunuh mereka semua. Tapi sekarang, jelas sekali bahwa mereka telah memasuki situasi di mana mereka akan bertarung sampai mati. Jika dia berhati lembut, cepat atau lambat dia akan mati di tangan pihak lain. Namun, bagaimana dia bisa membunuh mereka? Pihak lain bisa menjadi Marsial Grandmaster. Kin Fei Yang berkata, pikirkan cara untuk keluar dulu. Itu mudah. Buka saja. Ling Yun Fei menyingsingkan lengan bajunya, tinjunya ditutupi dengan Qi, dan hendak meninju ke atas. Kin Fei Yang buru-buru berkata, tidak, jika mereka belum pergi, mereka akan mendengar gerakan di sini. Ling Yun Fei tercengang. Dia menurunkan lengannya dan mengerutkan kening, lalu apa yang harus kita lakukan? Kin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata, gunakan belati dan gali perlahan. Oke. Ling Yun Fei mengangguk. Meski efisiensinya tidak terlalu bagus, namun ini memang cara yang paling aman. Dua jam kemudian. Keduanya akhirnya kembali ke tanah. Suasana sepi di sekelilingnya. Mereka tidak melihat kedua belas tetua klan. Jelas sekali, mereka telah pergi. Dua jam telah berlalu. Luka Kin Fei Yang belum sembuh, tapi dia masih bisa bergerak. Ling Yun Fei memandang ke hutan yang gelap dan bertanya, apa yang kita lakukan sekarang? Temukan mereka. Mata Kin Fei Yang berkilat dingin, dan berkata, mereka tidak bisa pergi ke kota beruang hitam. Mereka pasti bersembunyi di suatu tempat di dekat sini. Ayo pergi ke sungai dan temukan jejak kaki mereka. Ling Yun Fei mengangguk. Puluhan napas kemudian. Keduanya diam-diam sampai ke tepi hutan dan melihat ke arah sungai. Melalui cahaya bulan yang kabur, mereka melihat tidak ada seorang pun di tepi sungai, jadi mereka berjalan mendekat. Setelah melihat lebih dekat, mereka segera menemukan jejak kaki 13 orang. Setelah beberapa konfirmasi, keduanya menyimpulkan bahwa mereka mengikuti sungai dan menuju ke hilir. Keduanya mengikuti sepanjang jalan. 13 orang yang bepergian bersama adalah target besarnya. Mudah untuk membedakannya, sehingga mereka tidak kehilangan jejak. Setengah jam kemudian, Qin Fei Yang dan yang lainnya mengikuti jejak kaki tersebut dan memasuki hutan lebat. Segera, di kedalaman hutan, mereka menemukan sebuah lembah. Lembah itu masih samar-samar diterangi api. Saat ini, hari sudah larut malam. Bulan memudarnya ada di langit, dan bintang-bintang berkelap-kelip. Di hutan, suasananya sangat sunyi. Keduanya keluar dari lembah, bersembunyi di balik batu yang menonjol, dan melihat ke dalam. 100 meter jauhnya, Api unggun menyala terang, menerangi seluruh lembah. Di atas api unggun, ada seekor babi hutan yang sedang dipanggang. Permukaannya berwarna kuning kemasan, dan minyak terus-menerus merembes keluar dari daging, menimbulkan suara mendesis. Aromanya menyerang lubang hidung mereka. 15 sosok duduk mengelilingi api unggun, minum dan mengobrol dengan riang. Kadang-kadang, kutukan kemarahan bahkan terdengar. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan mengerutkan kening, itu memang mereka. Tapi mengapa ada dua orang lagi? Ling Yun Fei berkata, melihat pakaian mereka, mereka sepertinya adalah penjaga kediaman Tuan Kota. Tuan Kota. Qin Fei Yang merenung sejenak, jejak niat membunuh terlihat di matanya, dan berkata dengan suara rendah, sepertinya orang-orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Ling Yun Fei berkata, mari kita bicarakan ini nanti. Mari kita pikirkan bagaimana cara menyingkirkannya terlebih dahulu. Qin Fei Yang melihatnya lagi. Kedua penjaga itu jelas tidak lemah. Menambah 13 master bela diri dari keluarga Ling, mereka tidak bisa memaksa mereka. Tiba-tiba, hatinya tergerak, dan dia mengeluarkan botol racun. Melihat ini, Ling Yun Fei juga langsung mengerti apa yang ingin dilakukan Qin Fei Yang, dan berkata dengan suara rendah, racun ini memang bisa membunuh mereka, tapi bagaimana kita membuat mereka meminumnya? Saya punya ide. Qin Fei Yang tersenyum dingin dan berkata, saya akan menjadi umpan dan memancing mereka keluar dari lembah. Ambil kesempatan ini untuk masuk dan meracuni mereka. Ling Yun Fei berkata, bagaimana bisa? Itu terlalu beresiko, biarkan aku yang menjadi umpannya. Jangan khawatir, mereka tidak bisa menangkapku. Qin Fei Yang tidak mengizinkan penjelasan apapun, dan langsung memasukkan botol giok itu ke tangan Ling Yun Fei, lalu berbalik dan berlari ke dalam hutan tanpa menoleh ke belakang. Bajingan ini, dia sangat suka pamer. 88. Ledakan. Retakan. Setelah beberapa saat, suara keras terdengar dari hutan lebat di luar lembah. Pohon-pohon yang lebat dan kuat tumbang satu per satu. Suaranya sangat keras sehingga mengejutkan semua orang. Apa yang sedang terjadi? 15 orang yang sedang minum tiba-tiba berdiri dan melihat melalui pintu masuk lembah menuju hutan lebat. Namun karena terlalu gelap, mereka tidak dapat melihat apapun. Orang tua tertua berteriak, empat tua, lima tua, pergi dan lihat. Tidak peduli siapa itu, bunuh mereka secara langsung. Dipahami. Kedua lelaki tua itu menganggup dan segera berlari menuju pintu masuk lembah. Tak jauh dari situ, ada sebuah bukit kecil. Qin Fei Yang berbaring di rumput dan melihat ke pintu masuk lembah. Dia mengerutkan kening saat melihat hanya dua orang yang keluar. Tampaknya trik ini tidak berhasil. Apa lagi yang bisa dia lakukan untuk memancing mereka semua keluar? Benar. Bukankah aku umpan terbaik? Qin Fei Yang, jangan lari. Dia mencubit tenggorokannya sedikit dan tiba-tiba meraung. Apa? Qin Fei Yang. Kedua lelaki tua yang keluar lebih dulu bergegas menuju hutan seolah-olah mereka disuntik darah ayam. Pada saat yang sama, mata orang-orang dilembah juga bersinar. Cepatlah, selama kita menangkap Qin Fei Yang, kita tidak hanya bisa kembali ke kota beruang hitam, tapi juga diberi hadiah oleh keluarga Lin dari kota Yan dan Raja Yan. Ini adalah kesempatan besar, kita tidak boleh melewatkannya. Suara mendesing. Lebih dari selusin orang berlari keluar lembah seolah-olah mereka telah meminum obat perangsang. Termasuk kedua penjaga itu. Benar saja, akulah yang paling populer. Melihat semua orang berlarian, bibir Qin Fei Yang membentuk senyuman dingin. Kemudian, dia langsung memasuki kastil kuno. Ketika langkah kaki itu jauh, dia meninggalkan kastil dan pergi menemui Ling Yun Fei. Pada saat yang sama, Ling Yun Fei juga diam-diam menyelinap ke lembah. Setelah menuangkan racun ke dalam toples anggur 15 orang, dia segera meninggalkan lembah dan bersembunyi di posisi semula. Melihat hutan lebat, dia tidak bisa tidak khawatir. Tiba-tiba, sebuah tangan muncul di belakang Ling Yun Fei dan bersandar di bahunya, langsung mengejutkannya. Jangan bersuara, ini aku. Suara Qin Fei Yang terdengar. Ling Yun Fei menghela nafas lega dan bertanya, di mana mereka. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, dia pergi mencari Qin Fei Yang. Ling Yun Fei menggelengkan kepalanya dan tertawa sendiri. Dia berkata, baru saja, ketika saya melihat hanya dua orang yang keluar, saya pikir rencananya akan gagal. Saya tidak menyangka Anda begitu cerdik dan menggunakan Qin Fei Yang sebagai umpan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Qin Fei Yang sendiri? Aku baru saja memikirkannya di menit-menit terakhir. Sekarang, kita tinggal menunggu mereka kembali dan menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Niat membunuh melonjak di mata Qin Fei Yang. Kami mengejarnya begitu dia mengaum, tapi kami tidak berhasil mengejarnya. Sungguh sial. Dikatakan bahwa Qin Fei Yang baru berusia 15 atau 16 tahun, tapi bukankah kecepatannya terlalu cepat? Kita tidak bisa meremehkannya. Orang yang diinginkan oleh keluarga kerajaan pasti tidak sederhana. Meskipun kita tidak menemukannya kali ini, setidaknya kita sudah tahu bahwa dia berada di dekat gunung beruang hitam. Selama dia dekat sini, dia tidak bisa lepas dari tangan kita. Benar, setelah Fajar, kita akan pergi dan mencarinya dengan hati-hati. Ratusan napas berlalu. 15 orang itu berjalan keluar dari hutan lebat, berbicara sambil berjalan menuju lembah. Setelah mereka memasuki lembah, Qin Fei Yang dan dua lainnya juga mengikuti mereka tanpa mengeluarkan suara. Mereka bersembunyi di balik batu sejak awal. 15 orang itu duduk mengelilingi api unggun lagi. Setelah mengobrol sebentar, lelaki tua tertua berdiri dengan sebotol anggur dan berkata sambil tersenyum, Ayo, ayo, mari kita rayakan. Tidak mudah membunuh kedua bajingan kecil itu. Kita harus benar-benar merayakannya. Besok, kita akan pergi ke gua ular, membunuh bajingan itu, dan mengeringkannya menjadi dendeng ular untuk diminum dengan anggur. Kedua penjaga itu juga berdiri dan berkata sambil tersenyum. Merayakan. Bersembunyi dalam kegelapan, mata Qin Fei Yang dan orang lain menjadi sangat dingin. Orang tua tertua tertawa dan berkata, Ayo, kita minum sepuasnya malam ini. 15 orang itu memegang toples anggur mereka dan meneguk anggurnya. Retakan. Orang tua yang lengannya dipotong oleh Qin Fei Yang tiba-tiba gemetar. Stopples anggur di tangannya jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Apa yang salah? Racunnya bereaksi begitu cepat. Qin Fei Yang dan orang lain tercengang. Mereka awalnya mengira racun itu hanya akan muncul setelah beberapa saat. Bagaimanapun, orang-orang ini semuanya adalah Grandmaster Seni Beladiri. Tapi mereka tidak menyangka racun ular piton bertanduk tunggal itu begitu menakutkan. Alasan sebenarnya adalah lelaki tua itu kehilangan banyak darah. Tubuhnya lemah dan daya tahannya menurun. Itu sebabnya racunnya bekerja begitu cepat. 8 tua, ada apa denganmu? 14 orang lainnya yang tidak mengetahui kebenaran memandang lelaki tua itu dengan bingung. Ada yang salah dengan anggur ini. Keluarkan. Old Eight mengeram dan menjadi orang pertama yang terbaring di tanah. Jari-jarinya menusuk tenggorokannya dan dia muntah. Apa yang salah? Semua orang bingung. Ada racun. Teriak delapan tua. Apa? Yang lainnya kaget. Ah. Tapi saat ini, Old Eight menjerit dan jatuh ke tanah. Mulutnya berbusa dan seluruh tubuhnya bergerak-gerak tanpa henti. Benar, itu tandanya keracunan. Orang-orang lainnya menjadi pucat. Bang-bang. Oh. Kedua penjaga itu juga jatuh ke tanah pada saat bersamaan. Tangan mereka mencengkeram leher mereka dan mereka menjerit kesakitan. Bibir mereka menjadi hitam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu sudah jelas. Kekuatan mereka tidak sekuat tetua keluarga Ling lainnya. Sekaranglah waktunya. Cepat dan hentikan mereka meminum pil penawarnya. Melihat ini. Kinfei yang berteriak dengan suara rendah. Keduanya bergegas keluar dari balik batu hampir pada waktu yang bersamaan. Adegan itu berantakan. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Siapa yang punya pil penawarnya? Cepat keluarkan. Orang tua itu meraung. Saya memiliki. Salah satu penjaga berteriak sekuat tenaga. Pria yang lebih tua itu bergegas mendekat dan menarik tas kian kun yang diikatkan di pinggang penjaga. Dia hendak mengeluarkan pil penawarnya. Jiang Hao Tian, Ling Yunfei. Mengapa kamu di sini? Saat ini, salah satu tetua memperhatikan Kinfei yang dan Jiang Hao Tian di belakangnya. Dia tiba-tiba berseru dan wajah lamanya dipenuhi rasa tidak percaya. Apa? Orang-orang lainnya terkejut dan menoleh untuk melihat. Mereka belum mati. Ambil tas kian kun. Kinfei yang berteriak dengan eksplosif. Dia tiba-tiba menginjak tanah dan melompat tinggi ke udara seperti elang. Pria tua itu tiba-tiba menyadari dan berteriak. Mereka lah yang meracuni kita. Cepat hentikan dia. Masih ada sebelas orang yang belum diracuni. Mendengar ini. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka melompat untuk menghentikan Kinfei yang. Ah! Tapi mereka baru saja melompat. Sepuluh dari mereka menjerit dan berguling ke tanah. Tubuh mereka bergerak-gerak dan busa putih keluar dari mulut mereka. Jelas sekali racunnya mulai beraksi. Tapi salah satu dari mereka baik-baik saja. Tanpa keraguan. Orang ini dan pria yang lebih tua adalah dua grandmaster bela diri bintang dua yang disebutkan Ling Yunfei. Pergi ke neraka. Dia meraih pergelangan kaki Kinfei yang. Karena marah, dia melemparkannya dengan paksa. Pada saat itu, Kinfei yang seperti meteorit. Dengan keras, dia menabrak batu di sampingnya. Dia memuntahkan darah dan tulang rusuknya patah di tempat. Pada saat yang sama, Ling Yunfei mengambil kesempatan itu untuk melangkahi api unggun dan menerkam tas kian kun milik pria tua itu. Anak tidak berbakti. Pria tua itu meraung dan menamparkan bahu kiri Ling Yunfei. Bang! Langsung! Ling Yunfei terlempar karena tamparan itu. Dia memuntahkan darah dan bahu kanannya patah. Kulitnya terkoyak dan dagingnya termutilasi parah. Kesadarannya juga cepat pingsan. Aku akan membunuhmu nanti. Pria tua itu tersenyum dan mengeluarkan pil detoksifikasi. Dia akan mengkonsumsinya. Tapi saat ini, Ling Yunfei mengertakan gigi dan menerkam pria yang lebih tua itu. Dia melambaikan tangan kirinya dan membuang pil detoksifikasi dan tas kian kun. Dia lalu menggigit telinga pria tua itu. Dia benar-benar telah menggigit telinganya. Ah! Rasa sakit itu membuat wajah lelaki tua itu berkerut dan dia melolong kesakitan. Melihat ini, pria yang melukai Kinfei yang dengan serius buru-buru berlari ke arah mereka berdua. Pada saat yang sama, Kinfei yang juga mengertakan gigi dan menahan rasa sakit. Dia menendang kakinya dan menerkam pria itu, mendorongnya ke tanah. Lalu dia mengeluarkan Changsue dan menusukkannya ke belakang kepala pria itu tanpa ragu-ragu. Pria itu tewas di tempat. Kalian berdua bajingan kecil, pergilah ke neraka. Pria yang lebih tua itu meraum pada saat yang bersamaan. Segera setelah, Ling Yunfei sekali lagi terlempar karena tamparannya. Dia terbang beberapa meter dan menyentuh tanah. Dia segera menutup matanya. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Tua, aku akan membunuhmu. Mata Kinfei yang memerah. Sambil memegang Changsue, dia menerkam pria tua itu seperti binatang gila. Seluruh tubuhnya penuh permusuhan. Melihat ini, lelaki tua itu mengabaikan Kinfei yang dan berlari menuju pil detoksifikasi. Namun setelah menjalankan beberapa langkah. Dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Busa putih keluar dari mulutnya. Tubuhnya juga mulai bergerak-gerak. Matanya penuh kengganan saat dia berjuang merangkak menuju pil detoksifikasi. Pil detoksifikasi akan segera ada di tangannya. Namun, saat ini, Kinfei yang berlari dan mengambil pil detoksifikasi. Berikan padaku, aku mohon. Pria yang lebih tua itu segera memohon dengan putus asa. Tapi Kinfei yang menutup telinga terhadapnya. Dia segera berlari ke arah Lingyunfei dan memasukkan pil detoksifikasi ke dalam mulut Lingyunfei. Pasalnya, racun ular piton bertanduk tunggal akan meresap ke dalam darah. Lingyunfei baru saja menggigit telinga pria tua itu dan pasti menelan darahnya. Jika dia tidak meminum pil detoksifikasi tepat waktu, dia juga akan diracuni. Segera setelah, dia buru-buru memeriksa kondisi Lingyunfei. Untung saja hatinya tidak terluka. Dia beruntung bisa selamat dan sekarang dia pingsan. Setelah memberi Lingyunfei pil penyembuh dan pil penambah tulang, Kinfei yang bangkit dan menoleh untuk melihat pria tua itu. Orang ini tidak menyerah dan merangkak menuju tas kian kun. Kinfei yang meraih Changsue dan berjalan selangkah demi selangkah. Rasa sakit akibat patah tulang rusuknya membuat niat membunuhnya semakin kuat. Pria yang lebih tua mendengar langkah kaki dan memohon sambil merangkak, tolong bantu saya dan selamatkan saya. Menyelamatkanmu. Kinfei yang mencibir, menginjak tas kian kun, dan berkata, beberapa jam yang lalu, ketika kamu membunuhku dan Lingyunfei, mengapa kamu tidak menunjukkan belas kasihan? Anda ingin saya menyelamatkan Anda? Baiklah, selama kamu bisa merangkak, aku akan memasukkan pil detoksifikasi ke dalam mulutmu. Pria yang lebih tua merangkak dengan sekuat tenaga. Namun setelah merangkak cukup lama, dia masih pada posisi semula. Dia tidak punya kekuatan lagi, hanya keputus asaan dan kebencian. Kinfei yang berjalan mendekat, menatap pria yang lebih tua itu, dan berkata, sebenarnya, saya harus berterima kasih. Jika tidak, saya benar-benar tidak akan bisa menangkap kalian semua dalam satu gerakan. Jejak raguan muncul di mata pria tua itu yang penuh kebencian. Kinfei yang berkata, tahukah kamu apa yang ada di dalam gua ular? Ada seekor anakonda bertanduk tunggal. Saya hampir kehilangan nyawa saya untuk membunuhnya. Tapi syukurlah, saya tidak hanya berhasil membunuhnya, saya bahkan mendapatkan racunnya. Ketika pria yang lebih tua mendengar hal itu, sudah terlambat untuk menyesal dan dia tergagap, bagaimana? Kamu, meracuni kami. Kinfei yang mencibir, kamu pasti asing dengan nama Kinfei yang, kan? Pria yang lebih tua mendapat pencerahan. Kinfei yang melanjutkan, sejujurnya, saya sebenarnya adalah Kinfei yang yang anda cari. Jiang Haotian hanyalah nama palsu. Mata lelaki tua itu hampir keluar dari rongganya. Bisakah kamu mati dengan tenang sekarang? Kinfei yang membungkuk dan menyeringai, memperlihatkan setegup gigi putih mutiara. Dengan ayunan Changsue, luka muncul di leher pria tua itu. Darah berceceran di mana-mana, mewarnai tubuh Kinfei yang menjadi merah. 89. Orang tua itu meninggal. Yang lainnya juga diracun sampai mati. Ini juga berarti seluruh pasukan telah dimusnahkan. Kinfei yang berdiri dan melihat mayat di sekitarnya, tapi tatapannya menjadi semakin dingin. Orang-orang ini paling banyak adalah umpan meriam. Orang yang benar-benar pantas mati adalah penguasa kota. Dia duduk di dekat api unggun, meminum pil penyembuh dan pil penambah tulang, melihat nyala api yang membubung, dan berpikir keras. Seiring berjalannya waktu, nafas demi nafas. Api unggun berangsur-angsur padam. Babi panggang yang harum juga dibakar. Tapi Kinfei yang sama sekali tidak menyadarinya, seolah-olah dia adalah seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Perlahan-lahan. Cakrawala mulai cerah. Tapi tidak ada matahari. Langit dipenuhi awan tebal, seolah-olah badai akan datang, menyebabkan orang merasa tertekan. Hmm. Pada saat ini, Lingyunfei akhirnya terbangun, membuka matanya, dan menatap langit dengan bingung. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba bangkit. Seolah menghadapi musuh besar, dia dengan waspada mengamati sekelilingnya. Jangan gugup, mereka semua mati. Suara Kinfei yang terdengar seperti pil yang menenangkan. Lingyunfei segera menghela nafas lega. Itu menyakitkan. Setelah bersantai, rasa sakit yang hebat melanda dirinya seperti air pasang, menyebabkan dia meringis kesakitan. Kinfei yang juga menahan pikirannya, berdiri dan menatap Lingyunfei, dan berkata sambil tersenyum tipis, cedramu terlalu serius, sebaiknya jangan melakukan aktivitas berat apapun. Lingyunfei bertanya, bagaimana denganmu? Kinfei yang berkata, saya baik-baik saja. Namun, wajahnya yang pucat sudah cukup menunjukkan bahwa situasinya tidak optimis. Lingyunfei memandangnya dengan ragu dan berkata dengan suara yang dalam, jika Tuan Kota mengetahui bahwa kita tidak mati, dia pasti akan terus berurusan dengan kita. Katakan padaku, bukankah kita harus mengambil langkah pertama? Kinfei yang menggelengkan kepalanya, dia bukan hanya penguasa kota-kota beruang hitam, tetapi juga Raja Perang Sejati. Bagaimana bisa begitu mudah untuk membunuhnya? Lingyunfei mengerutkan kening. Ini memang merupakan masalah yang sulit. Kinfei yang berkata, ayo pergi, kita akan membicarakannya ketika kita kembali. Setelah mengumpulkan tas kiankun dari 15 orang, mereka berdua meninggalkan lembah. Namun, tidak lama setelah mereka berdua pergi, penjaga istana Tuan Kota lainnya berlari menuju lembah. Dengan kesempatan bagus tadi malam, Jianghautian seharusnya sudah dibunuh oleh mereka. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum cerah di wajahnya. Namun, saat dia memasuki lembah dan melihat 15 mayat, senyumannya membeku. Dia buru-buru berlari dan memeriksanya dengan cermat. Pada akhirnya, ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka semua sudah mati. Siapa yang melakukannya? Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan orang lain, jadi dia segera kembali ke rumah. Bagaimana ini mungkin? Rumah Tuan Kota. Penguasa kota tiba-tiba berdiri dan menatap penjaga itu. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Penjaga itu berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, bawahan ini melihatnya dengan matanya sendiri. Itu benar sekali. Lelucon yang luar biasa. Dua master bela diri bintang 9, sebelas raja bela diri bintang 1, dan dua raja bela diri bintang 2. Dengan barisan seperti itu, siapa yang bisa membunuh mereka? Kecuali Luo Xiong dan yang lainnya secara pribadi mengambil tindakan. Penguasa kota mengamuk karena tidak percaya. Penjaga itu berkata, Tuan, tidak mungkin Luo Xiong dan yang lainnya. Apa maksudmu? Penguasa kota mengerutkan kening. Penjaga itu berkata, mereka semua diracun sampai mati. Dengan kekuatan Luo Xiong, tidak perlu meracuni mereka. Jika saya tidak salah, itu pasti Jiang Houtian dan Ling Yunfei. Mustahil. Penguasa kota meraung. Tidak mungkin salah, karena aku menemukan beberapa helai rambut berwarna biru langit di tubuh tetua agung keluarga Ling. Di seluruh kota beruang hitam, hanya rambut Ling Yunfei yang berwarna biru langit. Kata penjaga itu, kamu bahkan tidak bisa membunuh dua bajingan kecil yang masih basah kuyuk. Dasar sampah tak berguna. Penguasa kota sangat marah. Tidak mudah menciptakan peluang bagus tersebut, namun pada akhirnya gagal. Penjaga itu berkata, Tuan, jangan tidak sabar. Menurut pengamatan saya, Jiang Houtian dan Ling Yunfei pasti terluka parah. Jika kami mengirim orang untuk mencegat mereka sekarang, kami pasti dapat membunuh mereka di tengah jalan. Jantung sang penguasa kota berdetak kencang saat dia bertanya, Apakah kamu yakin? Ya. Penjaga itu mengangguk. Penguasa kota merenung sejenak dan mengangguk, Baiklah, pergilah ke keluarga Jiang dan keluargamu sekarang dan beritahu kedua leluhur bahwa selama mereka dapat membunuh Jiang Houtian dan Ling Yunfei, penguasa kota ini akan berpura-pura tidak tahu tentang pembantaian mereka terhadap keluarga Ling. Tuan kota itu bijaksana. Penjaga itu tersenyum datar, lalu membungkuk dan mundur. Sebuah danau dengan radius seratus kaki, terletak di aliran pegunungan. Sisiknya beriak, sangat jernih. Di pantai, Qin Feiyang dan Ling Yunfei berdiri di atas batu biru, membasuh darah di tubuh mereka. Huh, ini benar-benar seperti seekor harimau yang ditindas oleh seekor anjing. Ling Yunfei menghela nafas dalam-dalam, marah sekaligus tidak berdaya. Sepanjang jalan, dari waktu ke waktu, binatang buas melompat keluar untuk menghalangi jalan mereka. Jika mereka berada dalam kondisi puncaknya, mereka tidak akan takut. Namun, dia masih terluka. Terutama Ling Yunfei, dia bahkan tidak bisa berjalan terlalu cepat. Bertarung dengan binatang buas itu, dia secara alami tidak bisa menghindari cedera. Untungnya, keduanya punya banyak pil penyembuh. Kalau tidak, akan menjadi masalah apakah mereka bisa bertahan sampai sekarang. Qin Feiyang memandangi danau sambil mencuci, dan berkata dengan suara yang dalam, jangan terburu-buru mengeluh, mungkin ada banyak hewan air yang mengintai di danau ini, hati-hati. Dong. Hasil. Sebelum suaranya menghilang. Sebenarnya ada seekor binatang buas yang berlari keluar dari air, menimbulkan gelombang setinggi beberapa meter. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit keduanya. Binatang buas itu memiliki panjang lima atau enam meter, ditutupi sisik padat, dan dua baris taring seperti gergaji, memperlihatkan aura ganas yang tak tertandingi. Buaya bergigi gergaji. Wajah Qin Feiyang berubah, dan buru-buru menyeret Ling Yunfei dan berlari menuju hutan di belakang mereka. Bang. Buaya bergigi gergaji meleset dan jatuh ke tanah, mengguncang bumi. Langsung. Keempat anggota tubuhnya bergerak, mengeluarkan suara gemuruh, mengejar Qin Feiyang dan Ling Yunfei. Kecepatannya tidak lebih lambat dari mereka berdua. Lebih-lebih lagi. Kemanapun ia lewat, bebatuan dan pepohonan di depannya langsung tumbang. Itu sangat kuat. Mengapa kita sangat tidak beruntung bertemu monster seperti itu? Ling Yunfei sangat marah hingga dia mengutuk. Buaya gigi gergaji dan buaya sisik hitam adalah makhluk sosial. Tapi tingkat terornya jauh melebihi buaya sisik hitam. Tidak hanya sisiknya yang keras dan sulit dipatahkan, taringnya juga dapat dengan mudah menggigit baja. Yang terpenting, itu adalah makhluk amfibi. Dilihat dari kecepatan buaya bergigi gergaji ini, setidaknya dia adalah master bela diri bintang delapan. Qin Feiyang hanya bisa menggunakan langkah pengumpulan asap agar setara dengan kecepatannya. Mengaum. Ketika mereka berdua berlari ke sisi pohon besar, dahan layu dan daun busuk tiga meter di depan mereka tiba-tiba terbuka, dan buaya bergigi gergaji lainnya menukik keluar, menggigit mereka berdua dengan ganas. Tinju pembunuh kunci hati. Mata Qin Feiyang dingin saat dia meninju. Bang! Buaya bergigi gergaji terlempar di tempat, dan jantungnya langsung hancur. Kamu juga tahu tinju pembunuh kunci hati. Ling Yunfei tercengang. Namun, dia segera menyadari bahwa dia telah menanyakan pertanyaan yang sangat bodoh. Tinju pembunuh kunci hatinya diajarkan oleh orang ini. Sebagai ahli tinju pembunuh, bagaimana mungkin Qin Feiyang tidak mengetahuinya? Jangan bicara omong kosong. Perhatikan sekeliling baik-baik. Mungkin ada buaya gigi gergaji yang mengintai di mana saja. Qin Feiyang berteriak dengan suara rendah. Keduanya terus melarikan diri. Mengaum! Ketika buaya bergigi gergaji di belakang mereka melihat temannya telah terbunuh, ia segera mengangkat kepalanya dan meraum sedih. Mengaum! Ledakan! Menabrak! Kali ini, seolah-olah mereka baru saja menyodok sarang lebah. Di danau di belakang mereka, buaya bergigi gergaji terus melompat keluar dari air. Di bawah dedaunan layu di hutan, di rerumputan, dan di semak-semak, buaya bergigi gergaji dengan berbagai ukuran terus berlari keluar. Itu hampir terjadi dalam sekejap mata. Tidak kurang dari lima puluh buaya bergigi gergaji di sekitar Qin Feiyang dan rekannya. Di kejauhan, ada sekelompok buaya bergigi gergaji yang melaju ke arah mereka, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Suara gemuruhnya memekatkan telinga. Melihat adegan ini, bahkan dengan temperamen Qin Feiyang, dia tidak bisa menahan gemetar ketakutan. Dia berkata, sepertinya kita telah membobol sarang buaya bergigi gergaji. Ling Yunfei melihat sekeliling dan berteriak, buaya gigi gergaji di sebelah kanan lebih sedikit. Ayo kita menerobos dari kanan. Baiklah. Qin Feiyang mengangguk. Pada saat hidup dan mati, mereka berdua tidak peduli dengan luka mereka dan menyerang dengan sekuat tenaga. Mereka hendak melarikan diri dari pengepungan. Mengaum. Ledakan. Tapi saat ini, sebuah gunung pendek di depan mereka tiba-tiba runtuh. Buaya bergigi gergaji sepanjang 10 meter berlari keluar dari debu. Tubuhnya yang besar menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya, dan aumannya mengguncang langit dan bumi. Pohon-pohon besar yang hanya bisa dipeluk oleh tiga atau empat orang itu pun digigitnya. Mereka seperti kayu mati. Melihat ini, Qin Feiyang dan rekannya segera berbalik dan melarikan diri demi nyawa mereka. Karena ukuran buaya gigi gergaji akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya budidayanya. Dengan kata lain, semakin besar ukurannya maka semakin kuat pula kekuatannya. Dan buaya bergigi gergaji ini panjangnya 10 meter. Itu pasti memiliki kekuatan pertempuran dari leluhur marsial. Namun, setelah berlari beberapa langkah, buaya gigi gergaji sepanjang 10 meter lainnya muncul di depan mereka. Pada saat yang sama. Di kiri, di kanan, ada satu lagi. Panjangnya lebih dari 10 meter. Itu seperti gunung kecil, ganas dan mengesankan. Sebanyak empat monster tingkat leluhur bela diri membuat Qin Feiyang dan rekannya tercengang di tempat. Selain keempat buaya gigi gergaji raja ini, ada ratusan buaya gigi gergaji tingkat master bela diri. Bagaimana mereka bisa lolos? Mengaum. Dua buaya gigi gergaji sepanjang 7 meter bergegas mendekat. Tinju pembunuh kunci hati. Qin Feiyang dan rekannya menggeram pada saat yang sama dan meninju dengan seluruh kekuatan mereka. Setelah membunuh kedua buaya bergigi gergaji, Ling Yunfei berteriak, apa yang kita lakukan sekarang? Selain membunuh jalan keluar kita, apa lagi yang bisa kita lakukan? Mata Qin Feiyang suram. Dia dengan tegas mengeluarkan Chang Sue dan bergegas ke kiri. Jika ingin melarikan diri, mereka hanya bisa menghindari keempat raja buaya gigi gergaji. Chang Sue tidak terkalahkan dan dengan mudah merobek sisik buaya bergigi gergaji. Dengan bantuan seni bela diri yang sempurna, keduanya berhasil maju. Mereka tidak terkalahkan. Mengaum. Kedua buaya bergigi gergaji di kiri dan depan meraum. Kedua ekor raksasa mereka terangkat tinggi dan menamparkan keras ke arah Qin Feiyang dan rekannya. Tidak, kita tidak bisa membunuh jalan keluar kita. Wajah Qin Feiyang merosot. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia meraih Ling Yunfei dan memasuki kastil. Ledakan. Kedua ekor raksasa itu terjatuh dan tanah retak di tempat. Mengaum. Melihat kedua manusia itu menghilang ke udara, keempat raja buaya gigi gergaji itu meraum marah. Ekor raksasa mereka dengan ganas menghantam tanah di sini. Setelah beberapa saat, tempat itu terfragmentasi dan debu menutupi langit dan matahari. Pada saat yang sama, ratusan meter jauhnya, lebih dari 20 orang berdiri di puncak gunung dan memandang ke arah danau. Mata mereka penuh kejutan. Pemimpinnya adalah dua orang tua. Keduanya berambut putih dan berjanggut putih, namun wajah mereka kemerahan dan sehat. Keduanya adalah Tetua Agung Klan Mu dan Klan Jiang. Yang lain juga ahli marsial leluhur dari dua klan. Tetua Agung Klan Jiang tiba-tiba menarik pandangannya dan menoleh ke seorang pria paru baya di sampingnya. Dia memerintahkan, Jiang Shen, pergi dan lihat apa yang terjadi di sana. Jika itu Jiang Houtian dan Ling Yunfei, jangan beritahu mereka. 90. Di dalam kastil, Qinfei yang menelan pil penyembuh dan mendengarkan dengan cermat gerakan di luar. Ling Yunfei, sebaliknya, melihat sekeliling dengan curiga. Sesaat kemudian, baru setelah itu dia sadar kembali. Dia menoleh untuk melihat Qinfei yang dan bertanya, tempat apa ini? Bagaimana kita bisa masuk? Reaksi ini persis sama seperti saat Qinfei yang pertama kali memasuki kastil. Mata Qinfei yang berkedip sedikit, dan berkata, kamu hanya perlu tahu bahwa aman untuk bersembunyi di sini. Jangan tanya apapun lagi. Orang ini bahkan lebih misterius dari yang kubayangkan. Ling Yunfei bergumam pada dirinya sendiri. Ini terlalu ajaib. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa ada tempat seperti itu di dunia. Sekitar beberapa ratus napas berlalu. Gemuruh di luar akhirnya berhenti. Mengikuti dengan cermat. Suara langkah kaki terdengar saat mereka perlahan menghilang di kejauhan. Ling Yunfei bertanya, apakah mereka sudah pergi? Qinfei yang mengangguk. Ling Yunfei bertanya lagi, kapan kita akan keluar? Setelah merenung sejenak, Qinfei yang berkata dengan suara yang dalam, pasti ada beberapa buaya gigi gergaji yang bersembunyi di sini. Yang terbaik adalah memulihkan diri terlebih dahulu sebelum keluar. Baiklah. Ling Yunfei mengangguk. Tiba-tiba, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dia berkata, oh benar, dalam sebulan, orang-orang dari Balai Kerajaan Beladiri akan datang ke kota beruang hitam. Pada saat itu, aku khawatir kita harus berpisah. Ada rasa kengganan yang mendalam-dalam nada bicaranya. Meski mereka belum lama saling kenal, dalam hati Ling Yunfei, Qinfei yang adalah teman pertamanya dalam hidupnya. Oleh karena itu, dia sangat menghargainya. Balai Kekaisaran Beladiri. Ling Yunfei sedikit terkejut, dan tertawa, tidak, karena dalam sebulan, orang-orang dari Aula Danwang juga akan datang. Saat itu, mungkin kita bisa pergi ke kota yang bersama-sama. Begitukah? Bagus sekali. Ling Yunfei langsung sangat gembira. He he, cepat sembuh. Qinfei yang tersenyum. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dia berjalan ke kotak besi dan membukanya dengan setetes darah. Dia membuka buku itu dan melanjutkan menyalin pukulan keempat. Wajah Ling Yunfei penuh kecurigaan saat menyaksikan adegan ini. Qinfei yang meliriknya dan berkata, tidak ada yang bisa dilihat. Cepat fokus pada pemulihan lukamu. Selagi kamu melakukannya, sempurnakan pil pengumpul energi dan kembangkan. Oh. Ling Yunfei merespons tetapi tidak pergi. Dia berdiri di samping, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Apa yang telah terjadi? Qinfei yang bingung. Dengan wajah merah, Ling Yunfei menatapnya dengan canggung dan bertanya, apakah Anda punya pil pengumpul kitambahan? Kia masing eliksir saya semuanya ada di ruang budidaya olah seni bela diri. Ah. Qinfei yang tercengang. Ling Yunfei buru-buru berkata, jangan khawatir. Saya tidak kekurangan pil pengumpul energi sekarang. Ketika saya kembali, saya akan segera membayar Anda dua kali lipat. Wajah Qinfei yang berkedut. Dia terdiam dan berkata, saya tidak khawatir Anda tidak dapat membayar saya kembali. Saya hanya tidak mengerti. Mengapa Anda meletakkan pil pengumpul energi di ruang budidaya? Bukankah seharusnya Anda membawa sumber daya untuk bercocok tanam? Aku ingin, tapi ketua balai tidak mengisinkannya. Wajah Ling Yunfei penuh ketidakberdayaan. Mengapa? Qinfei yang bahkan lebih bingung. Kepala balai khawatir saya akan memberikannya secara pribadi. Kata Ling Yunfei. Qinfei yang tercengang. Sebenarnya ada hal seperti itu di dunia ini. Ling Yunfei tersenyum dan berkata, sebenarnya tidak apa-apa. Murid lain hanya bisa mendapatkan beberapa ratus pil pengumpul energi setiap bulan. Jika tidak cukup, mereka harus mendapatkannya sendiri. Tapi saya bisa mendapatkan sebanyak yang saya mau. Mendengar ini, Qinfei yang mulai merasa iri. Karena dengan cara ini Ling Yunfei hanya perlu fokus pada kultivasi. Dia tidak perlu mengkhawatirkan sumber daya sama sekali. Berbeda dengan Danhol, di mana dia harus mencari bahannya sendiri. Ambil pil pengumpul energi ini dan gunakan. Dia mengeluarkan kantong Qian Kun dan melemparkannya ke Ling Yunfei. Setidaknya ada 20 hingga 30 ribu pil pengumpul energi di dalamnya. Sangat banyak. Ling Yunfei menangkapnya di tangannya dan melihatnya. Dia langsung tercengang. Jangan khawatir. Ini untukmu. Kamu tidak perlu mengembalikannya. Qinfei yang tersenyum tipis. Dia berbalik untuk melihat buku besi itu dan terus menyalin. Dia sangat murah hati. Ling Yunfei menggelengkan kepalanya dan bergumam. Orang ini harus memiliki latar belakang yang kuat di belakangnya. Dia tidak tahu bahwa beberapa bulan yang lalu, Qinfei yang masih menjalani kehidupan yang miskin. Selusin koin emas merupakan kekayaan besar baginya. Ini tidak diluar dugaan Qinfei yang. Beberapa buaya bergigi gergaji di luar kembali ke danau dan tenggelam ke dasar. Beberapa dari mereka terus bersembunyi di hutan. Di permukaan, tempat ini tampak sangat damai. Tidak ada bahaya sama sekali. Namun, selama seseorang masuk ke area ini, tidak peduli siapa orangnya, mereka akan jatuh ke dalam situasi putus asa. Jiangsen adalah orang yang sangat tidak beruntung. Dia diperintahkan untuk menyelidiki situasinya. Namun, ketika dia tiba, selain tanah terpencil, dia bahkan tidak melihat bayangan apapun. Namun, ketika dia memasuki jangkauan serangan buaya bergigi gergaji, buaya bergigi gergaji yang tersembunyi melompat keluar dan menerkamnya. Keempat raja buaya gigi gergaji pun langsung muncul. Meskipun ia memiliki budidaya leluhur bela diri bintang satu, ia tetap membayar harga sebuah lengan untuk melarikan diri dari daerah ini. Demikian pula, Qinfei yang juga mendengar keributan di luar. Meskipun dia tidak tahu apakah mereka datang untuknya, setidaknya dia tahu ada orang lain di pegunungan ini. Apalagi mereka cukup kuat. Waktu berlalu dengan cepat. Pagi selanjutnya, Qinfei yang menutup buku besi dan menoleh untuk melihat Ling Yunfei. Dia memperingatkan, setelah kita keluar, jangan berhenti sama sekali. Cepat tinggalkan area ini. Ya, Ling Yunfei mengangguk. Padahal, luka mereka sudah sembuh tadi malam. Namun, menghadapi buaya bergigi gergaji yang pandai berkamuflase dan bersembunyi, jelas tidak realistis untuk keluar di malam hari. Oleh karena itu, keduanya memilih keluar pada siang hari. Hari ini juga merupakan hari yang mendung. Fiuh! Qinfei yang terus menarik nafas dalam-dalam. Meskipun dia sudah siap secara mental, dia tetap merasa gugup. Setelah beberapa nafas, dia menghela nafas panjang, merailing Yunfei dan langsung muncul di luar. Suara mendesing. Keduanya tidak berhenti sama sekali. Mereka menggunakan langkah pengumpulan asap dan langkah pengumpulan esensi dan bergegas menuju kota beruang hitam. Mengaum! Serangkaian raungan memekatkan telinga terdengar. Keempat buaya raja bergigi gergaji muncul lagi, tetapi di sisi kiri dan kanan Qinfei yang... Di depan, hanya ada beberapa buaya bergigi gergaji biasa yang menghalangi jalan. Namun meski begitu, mereka tetap tidak bisa gegabuh. Pasalnya, kecepatan buaya bergigi gergaji jauh lebih cepat dari mereka. Jika mereka menunda sedikit, mereka akan menyusul. Dentang! Qinfei yang mengeluarkan Changsue. Ling Yunfei menggunakan tinju pembunuh kunci hati, dan setiap gerakan berakibat fatal. Keduanya sepertinya telah menjelma menjadi Tyrannosaurus Rex yang berbentuk manusia. Mereka bekerja sama dengan sempurna dan dengan gila-gilaan membunuh jalan berdarah. Namun, pembantaian yang tidak disengaja seperti itu benar-benar membuat marah keempat buaya bergigi gergaji. Dengan aura pembunuh yang mencengangkan, mereka memimpin ratusan buaya dan mengejar mereka. Kemanapun mereka lewat, gunung-gunung runtuh dan bumi retak, meninggalkan kekacauan. Ratusan meter jauhnya, mereka bisa merasakan gempa. Mengapa tiba-tiba terjadi gempa? Mungkinkah itu gelombang besar? Orang-orang dari keluarga Jiang dan Mu masih mencarikan Fei Yang dan Ling Yunfei di dekatnya. Ketika mereka mendengar gerakan tersebut, mereka sangat terkejut. Ayo pergi dan lihat. Tetua agung keluarga Jiang melambaikan tangannya dan lebih dari 20 orang segera berlari mendekat. Itu buaya bergigi gergaji. Saat melihat buaya, wajah Jiang Sen tiba-tiba menjadi pucat. Mengapa buaya gigi gergaji keluar dengan kekuatan penuh? Semua orang bingung. Dengar, bukankah itu Jiang Haotian dan Ling Yunfei? Seseorang tiba-tiba berseru. Orang-orang lainnya menoleh dan segera melihat Kinfei Yang dan Ling Yunfei di depan buaya. Itu benar-benar mereka. Jadi, kerusuhan buaya kemarin pasti karena mereka sulit dipercaya mereka berani memprovokasi binatang buas ini. Apa yang kita lakukan sekarang? Kami tidak perlu berbuat apa-apa. Kami hanya perlu berjaga-jaga karena cepat atau lambat mereka akan dicabik-cabik oleh buaya. Lebih dari 20 orang berdiri berdampingan di sebuah bukit kecil dengan tangan bersilang di depan dada. Wajah mereka penuh dengan rasa Sadenfrude. Saat melarikan diri, Ling Yunfei tiba-tiba memperhatikan mereka. Pupil matanya menyusut dan dia berkata dengan suara rendah, mengapa mereka ada di sini? Kinfei Yang menoleh dan mengerutkan kening. Mungkinkah yang muncul kemarin adalah mereka? Matanya berkedip dan dia berkata dengan suara rendah, ayo pergi. Oke. Ling Yunfei mengangguk. Keduanya tiba-tiba berbalik dan berlari menuju orang-orang dari keluarga Jiang dan Mu. Senior, cepatlah bertindak sesuai rencana. Ayo kita tangkap mereka semua dalam satu gerakan. Kinfei Yang berteriak cemas sambil berlari. Rencana apa? Kenapa aku tidak tahu? Ling Yunfei tercengang dan menatap Kinfei Yang dengan bingung. Orang-orang dari keluarga Jiang dan Mu juga bingung. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat lakukan itu. Kalau tidak, Ling Yunfei dan aku akan mati. Apakah kamu berencana meninggalkan kami dalam kesulitan? Jangan lupa kamu memintaku dan Ling Yunfei untuk memancing mereka ke sini. Kamu tidak bisa melakukan ini. Paling-paling, aku tidak akan mengambil koin emas apapun setelah membunuh mereka. Aku hanya memohon padamu untuk menyelamatkanku. Kinfei Yang terus berteriak. Orang-orang dari keluarga Jiang dan Mu bahkan lebih bingung. Apakah ada yang salah dengan otak binatang kecil ini? Namun, mereka tidak menyadari bahwa mata keempat raja buaya gigi gergaji telah terkunci pada mereka. Mata besar mereka bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Senior, tolong bantu kami. Meskipun Ling Yunfei tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia sangat kooperatif dan meminta bantuan ke-20 orang itu. Nada dan ekspresinya sangat tulus. Membantu. Orang-orang dari keluarga Jiang dan Mu mencibir. Jiang Sen sangat ketakutan. Dia mendesak. Tetua Agung, kekuatan keempat buaya gigi gergaji raja tidak dapat diduga. Ayo pergi. Tetua Agung keluarga Jiang tidak memberikan perintah. Dia menoleh ke Grand Elder keluargamu. Tetua Agung keluarga Mu berkata, jangan melakukan pemorbanan yang tidak perlu. Baiklah, ayo mundur. Tetua Agung keluarga Jiang melambaikan tangannya. Kedua puluh orang itu segera berbalik dan berlari ke dalam hutan, dengan cepat menghilang. Saat mereka berbalik, Kinfei yang meraih Ling Yunfei dan memasuki kastil. Namun keempat raja buaya gigi gergaji tidak berhenti mengejar. Mereka memimpin sekelompok adik laki-laki mereka dan mengejar keluarga Jiang dan Mu. Hah! Di mana Jiang Houtian dan Ling Yunfei? Tetua Agung keluarga Mu menoleh ke belakang dan tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Bukankah mereka berdua tadi? Bagaimana mereka bisa tiba-tiba menghilang begitu saja? Yang lain menoleh ke belakang dan juga sangat terkejut. Ada yang tidak beres. Mereka sudah pergi. Bukankah seharusnya buaya-buaya itu berhenti? Mengapa mereka masih lari ke sini sekarang? Tidak bagus, buaya-buaya itu mendatangi kita. Saya mengerti. Jiang Houtian mengucapkan kata-kata aneh tadi untuk menyesatkan keempat raja buaya gigi gergaji. Mereka pasti mengira kita bersama Jiang Houtian sekarang. Bajingan kecil ini benar-benar licik. Mundur. Bajingan kecil ini benar-benar licik. Bajingan kecil ini benar-benar licik. Terima kasih.